Kisah Pedang di Sungai Es Jilid 10 Maka terdengarlah seorang lama di belakang Ki Hiau Hang sedang berkata, Sute, apakah kau belum kena Susiok kita ini? Beliau sudah balasan tahun berkelana dan belum beberapa hari yang lalu baru pulang. Kini untuk pertama kalinya beliau tampil di depan umum. Kabarnya Susiok telah bercekcok tentang sesuatu urusan penting dengan Suhau, makanya diadakan rapat ini, demikian seorang lama di sebelahnya menjawab. Dari kawan-kawan lain ku dengar juga adanya percekokan, ada yang prosuhau, ada yang mendukung Susiok, sebenarnya pihak manakah yang benar, apakah Suheng tahu? Maka dengan suara tertahan lama pertama telah menjawab, urusan ini tidak boleh kita bicarakan sendiri, sebentar lagi boleh kita dengarkan pengumuman Suhu. Baru sekarang Ki Hiau Hang mengetahui bahwa Hong Jiok Beng Lun Ong itu adalah Sutenya Ho Ato. Tanpa diberitahu ia pun dapat merabah sedikit duduknya persoalan. Kemudian ia pun mengenali di antara pengiring Hong Jiok Beng Lun Ong itu terdapat pula kedua laki-laki yang telah menyerangnya di gurun pasir tempoh hari, cuma dendanan mereka kini sudah berganti menjadi lama. Sementara itu Hong Jiok Beng Lun Ong sudah berjalan sampai di dekat kursi yang terlepak di hadapan tempat duduk Ho Ato Ong, tapi ia tidak lantas berduduk. Oleh karena itu, ketiga H.O. Ho Atecu itu pun tidak berani mengambil tempat duduk, tapi masih tetap mengiring di belakang Beng Lun Ong itu. Sedang para lama saling bisik-bisik menantikan persidangan itu, tiba-tiba terdengar suara gemerenceng getaran tongkat bergelang sembilan, seketika suasana menjadi hening, maka tertampaklah pengkai Ho Ato telah muncul diiringi oleh 16 paderi tepat di belakangnya menyusul seorang H.O. Ho Atecu yaitu H.O. Ho Atecu yang pertama. Segera H.O. Ho Atecu pertama itu menyulut dupa di depan pemujaan K.O. Cho, cakal bakal agama, mereka, pekau Ho Ato tampak merangkap tangannya sambil berdoa. Dengan ketajaman telinga Ki H.O. Ho, ia dapat mendengar Raja Agama itu sedang berdoa agar K.O. Cho memberkati ketenangan dan kekuatan kepadanya dalam keadaan menghadapi persoalan maha besar yang menentukan itu. Di waktu Ho Atecu berdoa, sutainya, yaitu Beng Lun Ong tampak mengulung senyum ajakan. Selesai berdoa, segera Ho Atecu memberi tanda kepada Beng Lun Ong dan pengikutnya sambil berkata, silakan kalian duduklah. Biar urusan diselesaikan dulu, kenapa mesti buru-buru duduk, ujar Beng Lun Ong dengan dingin. Di balik sahutannya itu seakan-akan menyindir bahwa bila urusan ini tak diselesaikan dengan baik, bahkan tahta Raja Agamamu juga tak bisa diduduki lagi. Sudah tentu golongan yang pro Ho Atecu merasa sangat gusar, tapi sebelum Ho Atecu bicara, mereka tiada yang berani membuka suara. Dan Ho Atecu sedikit pun tidak mengunjuk gusar, dengan tenang ia berkata kepada para padiri, agama kita kini sedang menghadapi suatu urusan besar yang menyangkut jaya atau suramnya agama kita. Beng Lun Ong adalah orang yang giat berjuang dalam usaha ini, maka sekarang silakan beliau saja menceritakan dulu awal mula urusan ini. Urusan ini sudah berjalan selama beberapa tahun, kiranya selama ini kau tidak pernah diberitahukan kepada mereka dan baru sekarang suruh aku mengumumkannya tanya Beng Lun Ong dengan dingin. Dengan tenang dan prihatin Ho Atecu menjawab, sebagai ketua dari agama kita, aku ada hak untuk menentukan. Sesuatu urusan, jika kebijaksanaanku ini tidak benar, sebentar boleh dikemukakan di hadapan orang banyak untuk dipertimbangkan mereka. Wajah Beng Lun Ong berubah masam oleh jawaban Ho Atecu yang tegas itu. Selang sejenak barulah ia membuka suara pula, Baiklah, boleh juga aku mengumumkan kepada mereka untuk ditimbang dan diputuskan bersama. Dengan penuh perhatian para lama lantas mengikuti penuturan Hong Jiok Beng Lun Ong itu. Katanya, cerita ini agak panjang, tapi juga sangat sederhana. Soalnya berkisar pada keputusan Raja Nepal yang ingin mengangkat perkau, agama putih, kita sebagai agama negara mereka dan mengundang seluruh paderi Orsim ini supaya berpindah ke ibu kota Nepal, Kathmandu. Sebenarnya soal ini banyak diketahui oleh paderi-paderi agak tua atau yang berkedudukan agak tinggi, tapi juga banyak lama muda dan rendahan yang belum tahu. Maka mereka menjadi geger demi mendengar cerita Beng Lun Ong itu. Menunggu sesudah suasana agak tenang kembali, lalu Beng Lun Ong melanjutkan pula, dalam soal ini akulah yang telah bertindak sebagai wakil dari agama kita untuk berunding dengan Raja Nepal. Kejadian itu dimulai pada kira-kira tujuh tahun yang lalu ketika aku diundang pula untuk tinggal di Kratonnya selama beberapa hari. Rupanya Baginda Raja sangat kenal keadaan agama kita, beliau sangat simpatik kepada agama kita yang terpencil di daerah Jinghai yang sempit ini, terhadap keluhawaran budi dan ilmu silat Kau Chu Su Heng juga beliau menyatakan kekaguman yang tak terhingga. Sesudah pembicaraan itu, beliau lantas mengatakan ingin mengundang Kau Chu Su Heng datang ke Kathmandu untuk bertemu serta meneruskan perundingan lebih mendalam. Tahun itu juga Baginda Raja Nepal lantas mengiring utusan serta membawa suratku untuk menghadap kepada Kau Chu Su Heng di sini. Tapi selama ini Su Heng selalu mengulur waktu dan tidak mau memberi jawaban yang memuaskan, pula tidak pernah balas berkunjung kepada Baginda Raja di Kathmandu. Selama beberapa tahun ini, setahuku Raja Nepal sudah tiga kali mengirim utusan kemari, syarat-syarat yang diajukan juga semakin bagus. Tapi Su Heng masih tetap tidak memberi jawaban yang tegas, sebab itulah terpaksa aku mesti pulang kemari untuk menyampaikan maksud Baginda Raja Nepal itu serta meminta pertimbangan para paderi penghuni istana ini. Bahkan Baginda Raja telah menambahkan suatu usul pula yang khusus ditujukan untuk Su Heng yaitu Bila pekau kita jadi pindah ke negeri sana maka beliau bersedia mengangkat Kau Chu Su Heng sebagai Buddha hidup dengan kedudukan yang sejajar dengan dalai lama di Tibet. Nepal adalah negeri pemeluk agama Buddha yang bersejarah, bahkan adalah tanah suci, tempat kelahiran Buddha Sakyawuni. Jika pekau kita dapat dijadikan agama negara di Nepal, itu benar-benar suatu kesempatan baik yang susah dicari. Nah, sekianlah laporanku. Pendek kata Baginda Raja Nepal menaruh hormat dan menjunjung tinggi pekau dan kacu kita. Sedang mengenai maksud baiknya itu akan kalian terima atau tidak, silakan sekarang juga diadakan perundingan dan keputusan. Selesai laporan Hong Jiok Beng Lun Ong itu, maka gemparlah suasana persidangan, riuh ramai para paderi itu saling berunding. Tapi meski sekian lamanya toh masih tiada seorang pun yang berani tampil ke muka untuk bicara. Sesudah mengawasi ruangan sidang, segera Ho Ho Atecu yang pertama berbangkit dan berkata, Urusan ini agaknya terlalu penting, maka lebih baik minta kau cu sendiri memberikan keputusannya yang bijaksana. Benar, benar segera belasan paderi yang lain memberi sokongan. Kau cu adalah pucuk pimpinan kita yang berpandangan jauh, beliau pasti dapat mengambil keputusan yang bijaksana, kami bersedia menurut pada keputusan kau cu. Sebenarnya Beng Lun Ong juga sudah berkomplot dengan banyak orang yang hadir itu, demi dilihatnya pengikut Seng Su Heng juga masih cukup banyak, tentu saja ia kurang senang, tapi apa boleh buat, terpaksa ia berkata dengan dingin, Su Heng, bagaimana keputusanmu? Tapi Ho Atecu menjawab, Sute, aku ingin mendengar dulu bagaimana pendapatmu. Sudah tentu aku setuju menerima maksud baik baginda Raja Nepal itu, Sahut Beng Lun Ong. Urusan ini lebih banyak paedahnya bagi kita dan sedikit ruginya, kenapa mesti ragu-ragu? Tiba-tiba salah satu Ho Ho Atecu yang lain, Kabiro, telah berbangku dan membuka suara, Agama kita sebenarnya diberderikan di Tibet dan merupakan tiga sekte utama bersama Angkau dan Wikau. Belakangan Wikau, agama kuning, berkembang pesat dan tambah pengaruh, Perkau kita lantas diusir keluar Tibet. Selama ratusan tahun kita terpencil di suatu wilayah kecil di Jinghai sini dengan perasaan tertekan. Kini kebetulan ada kesempatan baik untuk mengembangkan agama kita, Mana boleh kita kesampingkan begini saja? Segera Yap Tu, salah satu Ho Ho Atecu yang lain juga berdiri dan angkat bicara, Pendirian Hong Jiok Ong dan Su Heng Kabiro memang benar. Coba pikirkan keadaan kita sekarang ini, sampai kapan baru kita dapat mengembalikan kejayaan agama kita. Wikau boleh dikata sudah berakar kuat di Tibet, Mereka disokong pula oleh pemerintah Boren dan mengadakan suatu peraturan inkarnasi Buddha hidup, Kesemuanya itu terang tiada memberi tempat berpijak lagi bagi kita dan kalau kita tak dapat kembali ke tanah leluhur, Mengapa tidak cari tempat lain untuk mengembangkan masa depan yang jaya? Pembicaraan kedua Ho Ho Atecu yang beralasan ini ternyata banyak juga pengaruhi perasaan paderi-paderi yang hadir di situ, Suasana sidang seketika berubah banyak menguntungkan bagi pihak Hong Jiok Beng Lun Ong. Tapi Ho Ho Atecu yang pertama lantas berdiri dan bicara lagi, Menurut Su Syok tadi, katanya urusan ini akan menguntungkan kita, Tapi menurut pendapatku, banyak hal-hal Yap masih harus disangsikan. Beng Lun Ong menjadi gusar, dengan mata membelalak ia menanya, Apa yang kau sangsikan? Bagenda Raja Nepal sudah membangunkan sebuah istana bagi kita di kota rajanya, Bahkan aku sendiri yang mengawasi pembangunan istana itu di sana, Masakah kau masih menyangsikan maksud baiknya yang tulus itu? Dengan tenang Siwucho, tempat utama, Ho Ho Atecu itu menjawab, Aku bukan menyangsikan Raja Nepal tidak bisa dipercaya, Tapi aku pikir mengapa dia bersedia berbuat demikian baiknya pada kita. Apa benar disebabkan dia menghormati agama kita? Ha, ku kira belum tentu, Aku justru menyangsikan dia mempunyai maksud tujuan lain. Ha, itu kan kau mengukur diri orang lain atas badanmu sendiri ujar Beng Lun Ong. Sute, hendaklah jangan kau menjelah dia dulu, Urusan ini kalau memang akan diserahkan pada sidang terbuka ini, Maka setiap orang harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya demikian kata Ho Atecu. Maka Siwucho Ho Ho Atecu lantas menyambung, Yang kusangsikan ialah Raja Nepal bermaksud mengadu dombakan antara kita dengan Wikau dan dia yang akan mengeduk keuntungannya dari pertengkaran kita itu. Di antara para tiang lo yang hadir sekarang ini tentu belum melupa pada kejadian tahun 2020-an tahun yang lalu, Waktu itu Raja Nepal pernah mengerahkan pasukan tentaranya menyerbu ke Tibet hingga terjadi peperangan yang mengerikan, Syukur kemudian pasuk Kaitong keburu tiba, Ditambah tengkeng tian suami istri ikut campur tangan untuk mendamaikan persengketaan bersenjata itu hingga perdamaian dapat dipulihkan kembali. Tatkala itu Raja Nepal juga pernah memancing dengan macam-macam janji yang muluk-muluk katanya kita akan dibantu untuk kembali ke Tibet, Syukurlah sucun, guru, tidak terperangkap oleh pancingannya itu hingga terhindar daripada malah petapa. Dengan bercermin kepada pengalaman dahulu itu, Masakah sekarang kita malah mengulangi kesalahan itu lagi? Kejadian itu sudah lalu, tapi sekarang kita diminta berpindah ke negerinya serta akan diangkat sebagai agama negara mereka, Hal ini toh tidak berarti kita diminta membantu dia mengagresi ke Tibet, Kenapa kau mesti banyak sanksi segala demikian sahut Beng Lunong? Bukanlah Tecu banyak bersangsi, sahut Shou Chou Ho Hoa Tecu, Tapi Raja Nepal yang sekarang ini tak lain tak bukan. Adalah Raja Nepal yang dulu menyerbu Tibet itu. Ketika itu karena posisinya terdesak, terpaksa ia menarik kembali pasukannya, Dan kini siapa berani menjamin bahwa dia tiada maksud buat menyerbu ke Tibet lagi? Ada pula suatu alasan, kita turun temurun dilahirkan dan dibesarnya di sini, Sejelek-jeleknya tempat ini juga tetap tanah air kita, Tetapi bila kita jauh datang ke negeri asing, hidup di bawah naungan orang lain, Sekalipun dapat hidup mewah dan berkedudukan tinggi, Tapi apa artinya jika misakan pohon yang tumbuh rindang tanpa akar? Ha, kalau menurut logikamu itu, apa para nabi dan guru agama dari zaman dulu yang telah menjelajahi negeri-negeri asing, Apakah itu pun tiada harganya buat ditiru demikian debat Beng Lun Ong? Kita kenal nama-nama Hoat Hian dan Hian Cong dari negeri kita sendiri yang jauh pergi ke negeri Tiantiok di barat, Kita pun kenal Tatmo Chosu dan lain-lain yang jauh dari barat datang kemari. Jika menurut pendapatmu yang cupet itu, mana mungkin mereka meninggalkan nama harum yang abadi? Sebagai seorang terpelajar, pula contoh-contoh yang dikemukakan itu pun paderi-paderi saleh yang terkenal bagi setiap anak murid Buddha, Maka Syu Chohao Hoat Tecu menjadi kewalahan oleh jawaban Hong Jiok Beng Lun Ong itu, Hatinya sebenarnya masih penasaran, tapi susah untuk mendebat. Tiba-tiba Hoat Tung berbangkit dan berkata dengan pelahan-lahan, Sute, paderi-paderi saleh yang kau sebut itu memang harus dipuji dan dikagumi. Tapi contoh yang kau kemukakan itu tidak boleh disamaratakan dengan urusan hari nih Hoat Hian dan lain-lain yang kau sebut itu Mengadakan perjalanan mohibah dalam kedudukan sebagai diri pribadi mereka, Tujuan mereka adalah menyebarkan agama dan mengambil kitab. Sebaliknya Raja Nepal sekarang, Menghendaki kita seluruhnya hijrah ke negaranya untuk mendirikan sekte agama tersendiri di sana, Bukankah ini cukup jelas ingin kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Wikau dari Tibet? Maka menurut pendapatku, apa yang dikatakan si poti, Nama Shou Chohao Hoat Tecu, ada harganya untuk direnungkan. Hendaklah kita jangan mau diperalat orang lain. Kihia bersama Wikau sama-sama mengabdi pada tanah Iyar sendiri, Biarpun ada ketidakcocokan, Paling banyak itu cuma perselisihan paham di antara saudara sendiri. Tapi kalau kita mengabdi pada suatu negeri secara tersendiri-sendiri dan terpecah belah, Kedudukan masing-masing sama-sama Buddha hidup yang diagungkan, Maka perpecahan kita akan mudah dipergunakan oleh kaum ambisi untuk mengacaukan suasana. Pula menurut dugaanku, Raja Nepal hakikatnya tidak mengutamakan ajaran agama kita, Tapi ia penujui ilmu silat dari aliran kita, Ia berharap dengan penggabungan kita ke negerinya, Tentu kekuatannya akan banyak bertambah. Eh, Sute, kabarnya selama beberapa tahun kau tinggal di Nepal sama sekali engkau tidak pernah mengadakan khutbah, Sebaliknya engkau telah melatih 300 orang musuh bagi Raja Nepal, Betul tidak kabar ini? Beng Lunong tampak merah jengah, Sahutnya, Raja Nepal menghormati aku sebagai koksu, imam negara, Dan apa yang kukerjakan baginya adalah sekadar balas jasa saja. Mengapa soal kecil ini pun suheng perlu tegur padaku? Bukan aku sengaja menegur kau, Sahut Hoatong, Aku hanya kemukakan sebagai contoh saja untuk menjaga segala kemungkinan di kemudian hari. Coba pikirkan, jikalau kita jadi hijrah ke Katmandu dan mendirikan sekte agama serta mengabdi pada Raja Nepal, Pabila pada suatu ketika dia akan menyerbu Tibet, Lantas bagaimana kita harus berbuat? Jika kita tinggal diam-diam, itu berarti tidak tahu budi, sebaliknya. Kalau membantu dia yang terang-terangan adalah agresor, Itu berarti perkau kita akan saling gempur sendiri dengan wikau, Hal ini lebih-lebih tidak boleh jadi. Sebab itulah, cari pada dihadapkan pada kesulitan-kesulitan di lain hari adalah Lebih baik kita hidup aman tenteram sebagai sekarang ini. Dan sesudah berhenti sebentar, lalu Hoatong melanjutkan. Malahan setauku, Raja Nepal sudah berserikat dengan Raja Negeri Masar, Dayam pertemuan di Kim Engkyong pada tanggal 15 bulan ini Jago-jago pilihan Nepal akan hadir juga secara besar-besaran. Raja Masar mempunyai ambisi ingin merajai benua barat sini, Hal ini sudah cukup diketahui umum. Dan Raja Nepal mengadakan hubungan erat dengan dia, Apa maksud tujuannya rasanya tidak dapat tidak dicurigai. Sebagai anak murid Buddha, Kita paling pantang dalam hal gila harta dan pangkat, Apalagi paedahnya belum kelihatan, Sebaliknya bahayanya sudah nyata. Sebab itulah aku lebih suka ketenteraman, Maksud baiknya hendak mengangkat aku. Sebagai Buddha hidup terpaksa aku menolaknya dengan terima kasih. Urayan Hoat Ong ini cukup tajam, Alasannya juga cukup serta masuk di akal, Maka suasana sidang seketika berubah pula. Cuma banyak juga di antara paderi-paderi itu memang kemaru kepada kedudukan dan hidup mewah, Apalagi syarat yang diajukan Raja Nepal itu sangat baik, Yaitu perkawakan diterima sebagai agama negara dan Hoat Ong akan diangkat menjadi Buddha hidup, Sudah tertuh syarat ini merupakan umpan yang paling jitu, Sebab itulah penyokong Beng Lun Ong juga tidak sedikit jumlahnya. Dengan demikian para paderi itu telah terbagi menjadi dua aliran, Suasana sidang mendiayai bergolak dan ramai saling mempertahankan pendirian masing-masing. Dengan muka merah padam Beng Lun Ong mendadak berseru, Suheng, engkau adalah ketua agama, Sudah seharusnya kami menghargai pendirianmu, Tetapi ada sesuatu bentiana yang segera juga akan menimpa kita, Dan kira bagaimana pula engkau akan menghadapinya? Keterangan ini seketika membuat suasana sidang menjadi sunyi kembali, Sinar mati setiap orang diarahkan kepada Beng Lun Ong dengan penuh pertanyaan. Maka berkata pula Beng Lun Ong dengan pelahan-lahan. Suheng, kukira urusan ini tak bisa ditutup-tutupi lagi, Biarlah aku mengumumkan saja. Dengan sikap tawar tanpa keberatan apa-apa Hoatong menjawab, Boleh juga kau katakan kepada mereka. Lalu Beng Lun Ong melanjutkan bicaranya menghadap orang banyak, Kecuali sudah tiga kali Raja Nepal mengiring utusannya untuk menghubungi Suheng, Mereka sebenarnya juga telah melakukan tugas-tugas rahasia lain. Sebenarnya urusan ini tidak pantas ku katakan, Tapi kebetulan rahasia itu sebentar lagi juga akan terbongkar, Maka aku pun tidak perlu khawatir untuk mengatakan kepada kalian. Mungkin di antara kalian banyak juga yang tahu bahwa Raja Nepal adalah saudara misan pengcoan Tian Li. Sesudah beliau naik tahta, telah beberapa kali beliau berusaha mengundang pengcoan Tian Li pulang ke tanah airnya, Tapi selalu pengcoan Tian Li menolaknya oleh karena itulah terpaksa baginda Raja Nepal menempuh jalan lain, Lebih dulu ia mengundang putranya pengcoan Tian Li dan seorang dayang kepercayaannya, Yaitu istrinya Tan Tiani, ke Nepal. Dan kedua tugas rahasia itu telah dilaksanakan dengan baik oleh utusan-utusan Raja Nepal itu. Dikala mereka melakukan tugas rahasia itu adalah tepat bersamaan waktu mereka menjadi tamu istana Orsim kita ini. Dengan lain perkataan, gereja kita ini telah dipakai sebagai tempat perlindungan mereka. Sesudah Beng Lunong membongkar rahasia itu, baru kini Tiani sadar, kiranya istriku telah diculik oleh utus yang dikirim Raja Nepal, Pantas waktu Kang Lem menanyakan Hoa Tong juga Raja Agama itu tidak berani mengatakan terus terang. Malahan mereka juga telah menculik putranya Tengkeng Tian. Tapi aneh, waktu aku datang ke Tian San mengapa Tong Hiaolan tidak mengatakan apa-apa. Rahasia itu juga rupanya diketahui oleh Hoa Hoa Te Chu dan beberapa paderi lain yang berkedudukan agak tinggi, selebihnya tiada yang tahu maka demi mendengar kejadian itu, mereka menjadi heran dan khawatir pula. Menyusul Beng Lunong menyambung bicaranya lagi. Sesudah Tan Tiani kehilangan istri, sudah tentu ia. Mencari kemana-mana. Ia mempunyai seorang sobat kental, yaitu Sintao Ki Hiau Hang yang terkenal, penjuri itu memang setan cerdik, entah dari mana ia mendapat kisikan hingga diam-diam menyelidiki gereja kita ini dan berhasil mempergoki kedua utusan dari Nepal itu. Tidak lama kemudian Tiani dan seorang kawannya yang lain bernama Kang Lem juga datang kemari untuk tanya kepada Su Heng, waktu itu Su Heng sudah memberi jawaban tidak tahu menahu akan urusan itu, sudah tentu pihak sana tidak percaya. Dan mereka itulah kembali sudah datang pula hari ini. Malahan begundalnya sudah tambah seorang pemuda yang telah diketahui adalah muridnya Kim Si Ih. Para lama kita sudah ada lima orang yang terluka di tangan mereka. Kabiro, coba ceritakanlah pengalamanmu itu. Kabiro adalah salah satu daripada ketiga Ho Ho Atecu yang probeng lunong, yaitu lama yang hendak menangkap Ki Hiau Hang ketika kepergok di padar pasir itu. Segera ia berdiri dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Baru sekarang Ki Hiau Hang tahu bahwa jejak mereka ternyata sudah dalam pengawasan Beng Lun Ong. Ia senang dan heran pula. Senangnya karena Beni Lun Ong itu juga kenal akan namanya, herannya mengapa berita Beng Lun Ong itu begitu cepat, padahal ia baru pulang dari Nepal. Ki Hiau Hang tidak tahu bahwa jejaknya bersama Kai Ketian selalu di dalam pengawasan pemilik Kim Eng Kiong. Dan sebelum Beng Lun Ong pulang ke istana Orsim lebih dulu ia telah menemui kok su dari negeri masar itu di Kim Eng Kiong. Dari itu ia tahu serba lengkap gerak-gerak Ki Hiau Hang dan Kang Ketian. Dalam, pada itu terdengar Kabiro sedang berkata pula. Murid Afandi bersekongkol dengan musuh dan dapat. Ku Pergoki, untuk mana Tecu telah menangkapnya, harap kau cu suka memberi keputusan. Tiba-tiba Ho Atong mengkerut kening, katanya, Ki Hiau Hang juga tak bisa dianggap sebagai musuh kita, sedang Afandi adalah menjalahkan perintahku agar menyuruh Ki Hiau Hang meninggalkan wilayah kita ini, maka jangan kau mengada-ada, lekas beritahukan Chi Yang Heng Tecu, anak murid bagian hukum, agar membebaskan Afandi. Kabiro menjadi kemalu-maluan dan lekas undurkan diri. Dengan suara keras Beng Lun Ong lantas berkata pula. Su Heng, sebenarnya apa yang kau pikirkan? Kita sekarang sudah terlibat dalam persengketaan itu, tidak mungkin kita berpeluk tangan belaka. Pabila kau tidak anggap Ki Hiau Hang sebagai musuh, apakah mesti memandang Raja Nepal sebagai musuh kita? Ho Atong menunduk dan memikir, agaknya ia pun serba sulit menghadapi urusan yang serba salah itu. Beng Lun Ong sangat senang, segera ia berkata pula. Tentang Ki Hiau Hang itu tidak perlu dipikirkan sebaliknya kalau perbuatan kita tersiar tentu akan membawa bencana yang tidak kecil bagi agama kita. Bukanlah aku sengaja menakut-nakutkan kalian, tapi bencana itu mungkin sudah mendekat. Muridnya Kim Si Ih sudah muncul, lambat atau cepat Kim Si Ih tentu juga akan datang. Kien Si Ih adalah iblis yang terkenal keji dan ganas. Bila mengetahui bahwa istri sobatnya diculik oleh anak murid kita, masakah dia mau berpeluk tangan saja? Apalagi urusan ini pun menyangkut Tian Sanpei. Chiang Bun Jain dari Tian Sanpei, Teng Hiau Lan adalah pemimpin dunia persilatan, ia lebih susah dilawan daripada Kim Si Ih. Jika dia mengetahui cucunya diculik orang kita, bagaimana akibatnya jika dia memimpin tokoh-tokoh persilatan menuntut balas kemari? Mendadak Hoa Tong berbangkit dan berseru, aku sudah ambil keputusan, jikalau Teng Hiau Lan dan Kim Si Ih datang kemari, aku akan minta maaf kepada mereka, andaikan mereka tidak datang, tentu juga aku akan mencari Tantian Ih untuk menjelaskan duduknya perkara kepadanya. Meminta maaf Beng Lun Ong menegas. Engkau adalah kau cu, kedudukanmu sejajar dengan dalai lama dan panhan lama, mana boleh kau sembarangan minta maaf. Jikalau kau tidak menghargai dirimu lagi, seharusnya juga Suheng mesti menghargai agama kita sendiri. Ya, memangnya itu pun kesalahanku, aku salah pikir waktu itu karena mengingat utusan Raja Nepal itu adalah tamu yang harus dihormati, tindak tanduk mereka tidak pantas kalau dibatasi hingga akhirnya terjadilah kesalahan besar itu. Kalau sekarang aku menutupi perbuatan mereka itu, itu berarti sudah salah ditambah salah lagi. Sebenarnya itu pun bukan salahmu. Sucun, tiba-tiba Syu Coho Hoa Tecu ikut berkata, Peng Tiantian Ih adalah saudara misan Raja Nepal, jika Raja Nepal mengundang putranya dan dayangnya kembali ke negerinya, maksudnya tiada lain ialah ingin Peng Tiantian Ih pulang ke tanah air asalnya. Apakah perbuatan itu salah atau tidak itu adalah urusan negeri mereka dan kita adalah orang luar, tidak pantas ikut campur. Soalnya cuma secara kebetulan kita terlibat dalam perbuatan mereka itu. Maka aku pun setuju pendirian sucun tadi, kita akan umumkan duduknya perkara yang sebenarnya, dan itu pun tidak berarti mengaku salah dan minta maaf. Sudahlah, tidak perlu kau memelah diriku, sahut ho atau... Kedua utusan Nepal itu tinggal di gereja kita sini, apa yang mereka perbuat harus menjadi tanggung jawabku. Kalau salah ia tetap salah, kenapa tidak berani minta maaf sampai di sini, lalu ia berpaling kepada Seng Sute dan berkata pula, Sedang mengenai memela nama baik agama kita seperti kehendakmu tadi, memang ini wajib. Aku telah berbuat salah hingga membuat nama baik agama kita tercemar, sungguh aku merasa tidak tenteram, maka aku sudah ambil keputusan buat mengundurkan diri sebagai kau cu sangkut paut dengan agama kita. Dengan demikian mungkin nama baik agama kita dapat dipertahankan. Ho Atong sangat banyak mendapat dukungan anak murid kau kau, dalam urusan hijrah ke Nepal ini timbul perselisehan pendapat dengan Seng Sute, maka banyak juga anak muridnya condong kepada pendirian Beng Lun Ong. Tapi kalau kedudukan kau cu mesti dikorbankan, ini sekali-sekali bukan kehendak mereka. Sebab itulah ucapan Ho Atong itu telah membuat gegar ruangan sidang itu. Serentak para lama itu menyatakan ketaatan mereka kepada Ho Atong dan minta maksud mengundurkan diri itu dibatalkan berulang-ulang Ho Atong memberi tanda agar para lama tenang, dengan demikian suasana menjadi reda kembali. Su Heng, engkau adalah pilihan orang banyak, tentang mengundurkan diri itu jangan dikemukakan saja, biarlah kita berunding lagi secara mendalam dulu, demikian kata Beng Lun Ong. Ia sengaja pura-pura meminta Seng Su Heng tetap pada jabatannya, dengan demikian orang-orang yang pro Ho Atong menjadi tidak terlalu sirik lagi padanya. Lalu Beng Lun Ong berkata pula, Su Heng, menurut pendapatku, biarpun kau berani mengaku salah dan minta maaf, mungkin nurusan ini pun susah diakhiri. Pertama pihak lawan sudah naik darah, belum tentu mereka mau berhenti sampai di sini saja, lebih-lebih Kim Si' terkenal sebagai iblis yang selamanya tidak kenal apa artinya Cheng Li. Kedua, meski Su Heng menyatakan bersedia tanggung jawab kesalahan itu, tapi orang lain belum tentu sependapat dengan kau. Pendek kata, sekali Su Heng mengaku salah, pamur agama kita pasti akan merosot, bukan mustahil tempat berpijak kita di Jing Hei ini pun akan sulit diteruskan jika tidak mencari jalan keluar yang lain. Ketiga, dan ini paling penting, pabila engkau membongkar rahasianya Raja Nepal, itu berarti kita telah memusuhi dia. Su Heng boleh menolak tidak mau dijadikan Buddha hidup, tapi hari depan agama kita pun akan berarti putus harapan sejak kini. Su Heng ini adalah kesempatan yang susah ditiari, harap sekali lagi engkau pikirkan masak-masak demi kepentingan agama kita. Hoat Ong merenung sejenak, katanya kemudian. Keputusanku sudah bulat, pertama aku tidak mau pergi ke Nepal, kedua aku harus mengumumkan duduknya perkara. Oleh karena urusan ini menyangkut kepentingan agama kita, maka aku pun tidak ingin memaksakan kehendak kalian. Sekarang kedua pihak sudah sama-sama mengemukakan alasan masing-masing, boleh terserah kepada kalian untuk memikirkan lebih masak, pabila dupa yang ku nyalakan ini padam, segera kita akan mengambil keputusan terakhir. Seketika ruangan sidang itu hening kembali, perasaan setiap orang timbul pertentangan antara berdiri di atas kaki sendiri demi tanah air atau mengabdi kepada negeri asing dengan janji-janji muluk-muluk. Tapi manusia tetap manusia, paderi-paderi itu juga manusia, betapapun mereka juga. Mengilir kepada syarat-syarat yang diajukan Raja Nepal itu yang menjanjikan akan memberi kedudukan tinggi dan hidup mewah. Sinar mata para lama itu sama tertuju kepada dupa yang dipakai sebagai batas waktu itu. Satu senti demi satu senti dupa itu menyurut hingga akhirnya terbakar menjadi abu semua. Lalu berkatalah Hoa Tong, sekarang silakan yang pro pergi ke Nepal berdirilah di sisi sana dan yang setuju tetap tinggal di sini boleh diam saja tak usah bergerak. Beng Lun Ong yang mulai berdiri dan menyingkir ke sisi sana disusul dengan lama-lama yang menyetujui pendiriannya itu. Ada beberapa lama yang ragu-ragu, sudah menggeser sampai setengah jalan, lalu balik kembali. Selang sebentar, pengikut kedua belah pihak sudah terang terbagi. Segera Hoa Tong memerintahkan Syu Cho Ha O Hoa Te Chu menghitung jumlah masing-masing. Ternyata yang setuju ikut pergi ke Nepal adalah 508 orang dan yang ingin tetap tinggal di tanah air sendiri ada 503 orang. Jadi pihak Beng Lun Ong telah menang, jumlah pengikutnya lebih banyak 5 orang nyata lebih banyak manusia yang kemaru kepada harta dan kedudukan daripada menjaga martabat bangsa dan tanah air. Dengan wajahmu Ram Hoa Tong berbangkit dan katanya, Sute silakan kau naik tahta saja, aku bersedia menyerahkan kedudukanku ini kepadamu, mulai saat ini engkau adalah kau cu kita. Walaupun dalam hati sangat girang, tapi lahim ya Beng Lun Ong pura-pura menulak, A.I., masakan Syu Te Cocok untuk menerima jabatan seberat itu, harap Su Heng batalkan niatanmu itu. Dengan sungguh-sungguh Hoa Tong berkata, pendirianmu telah disokong oleh jumlah yang lebih banyak, engkau juga lama berhubungan baik dengan Raja Nepal, selanjutnya jika agama kita hijrah ke negerinya, jabatan kau cu ini dengan sendirinya lebih cocok dipangku oleh kau. Sute, urusan sudah diputuskan, harap engkau jangan menolak lagi. Tentang kemungkinan Hoa Tong akan menyerahkan tahta kau cu kepada Seng Sute memang sudah dalam dugaan para lama itu, maka hal itu tidak menjadikan bergolaknya suasana sidang. Hanya ada beberapa orang di antaranya yang diam-diam berduka dan menyesalkan kejadian itu. Dengan lagak yang seakan-akan terpaksa, akhirnya berkatalah Kong Jiok Beng Lun Ong, jikalau keputusan Su Heng sudah begitu teguh, terpaksa Siaw Tem menerimanya juga, habis itu, di bawah dukungan Kabiro dan H.O. Hoa T. Chu yang lain, Beng Lun Ong disongsong ke atas tahta yang diduduki Hoa Tong tadi. Segera Hoa Tong memimpin para lama memberi hormat kepada kau cu baru, lalu katanya, aku telah berbuat kesalahan, silakan kau cu memberikan hukuman. Sekarang tujuan agama kita sudah nyata, selanjutnya adalah agama negara Nepal, demikian kata Beng Lun Ong. Su Heng, engkau pernah membantu pelaksanaan tugas utusan yang dikirim bagi Nda Raja, jasa muju seru sangat besar, dari mana engkau pernah berbuat salah? Sudahlah, urusan itu selanjutnya dianggap selesai dan jangan diungkat lagi. Sungguh perasaan Hoa Tong sangat tertekan, ia pandang sekejap pada Seng Sute, lalu katanya pula dengan pelahan. Terima kasih atas kemurahan hati kau cu. Tapi harap kau cu mengizinkan aku yang berdosa ini meninggalkan agama kita. Aku pun tidak ingin ikut pergi ke Nepal, maka harap kau cu suka meluluskan permintaanku untuk mendampingi su cun, demikian Syu Coho Hoa Tecu lantas berkata juga. Beng Lun Ong tampak mengkerut kening, katanya kemudian, baiklah, jika memang demikian kehendak Su Heng, aku pun tidak enak untuk merintangi maksudmu ini, bolehlah kau membawa pergi si poti, tapi yang lain-lain hendaklah tetap pada tempat masing-masing. Lalu sambungnya pula. Kabiro, sekarang boleh kau undang kemari para utusan Raja Nepal itu untuk diperkenalkan kepada orang banyak. Eh, Su Heng, apakah Heng kau masih ingin menemui mereka? Mendengar itu, baru sekarang para lama itu tahu bahwa utusan-utusan Nepal itu masih tinggal di dalam gereja mereka, bahkan jumiahnya tidak cuma seorang saja. Maka terdengar Hoa Tong telah menjawab, tidak perlulah. Nanti dulu, Su Heng, tiba-tiba Beng Lun Ong mencegahnya ketika Hoa Tong hendak pergi bersama si poti. Kau cu ada pesan apalagi tanya Hoa Tong. Jumlah penghuni gereja kita ini seluruhnya ada berapa tanya Beng Lun Ong. Dapat diperiksa dalam buku pendaftaran, sahut Hoa Tong. Tidak, aku ingin tahu sekarang juga, apakah Su Heng ingat jumlahnya tanya Beng Lun Ong. Hoa Tong memikir sejenak, sahut Nia kemudian, termasuk kita berdua, seluruhnya ada 1.031 orang. Dan yang tak hadir pada saat ini ada berapa orang tanya pula Beng Lun Ong. Segera si poti mewakilkan menjawab, kecuali penjaga yang ditugaskan keluar serta yang jatuh sakit, yang tak hadir sekarang ada 24 orang. Dari ke-24 orang ini sudah kutanya penderian mereka. Ternyata jumlahnya separoh-separoh yang pro dan yang tidak setuju ikut ke Nepal. Maka hadir atau tidak suara mereka takkan pengaruhi pemungutan suara tadi. Sebagai seorang jujur, meski si poti mendukung sang guru ik sudah kalah suara itu, tapi tetap dikatakannya dengan terus terang. Tapi Beng Lun Ong mendadak berseru, jika begitu, mengapa jumlah kita ada kelebihan 4 orang? Keruan Syu Cho Tecu itu terkesiap, cepat ia tanya, mengapa bisa lebih 4 orang? Ya, boleh coba kau menghitung sendiri, ujar Beng Lun Ong. Katanya jumlah pada gereja kita adalah 1031 orang, yang tak hadir ada 24 orang, jadi yang hadir sekarang seharusnya 1007 orang, bukan? Syu Cho Tecu mengangguk tanda membenarkan. Maka Beng Lun Ong melanjutkan pula, dan tadi kau telah menghitung suara kedua belah pihak, yang setuju pergi ke Nepal ada 508 orang dan yang anti berjumlah 503 orang, jumlah seluruhnya menjadi 1011 orang. Bukankah jumlah itu ada lebih 4 orang? Cari matematik musuh, cepat mendadak Syu Cho Tecu itu berteriak. Keruan Ki Hiau Hang terkesiap, baru ia pikir Beng Lun Ong itu memang seorang cerdik, mendadak Kabiro telah melompat ke hadapannya sambil membentak, disini adalah seorang matematik musuh dari Wikau. Dari manakah mendadak Kabiro dapat mengetahui jejak Ki Hiau Hang? Kiranya itu disebabkan kedok yang dipakai Ki Hiau Hang itu adalah bekas kulit muka seorang anak murid Dalai Lama yang ditangkap oleh suku pemburu kepala manusia di tengah rimba raya itu serta telah dibeset kulit mukanya, tapi kena dicuri oleh Ki Hiau Hang dan dipakainya sekarang ini. Lama dari Wikau itu pernah dikenal oleh Kabiro dalam suatu upacara adat, maka kini mendadak Ki Hiau Hang disangka sebagai murid golongan Dalai Lama itu. Begitulah sebagai salah satu dari empat Hau Hoa Te Chu, ilmu silat Kabiro dengan secendirinya tidak rendah, maka dalam kejutnya jadi hampir saja Ki Hiau Hang kena ditiang keremolehnya. Untung Kang Lam berdiri di sisi sang toako itu, begitu melihat gelagat berbahaya bagi Ki Hiau Hang, segera ia bertindak terus menutup dari samping. Ilmu tutup yang dipakai Kang Lam itu adalah ajaran Kim Si Ih yang tiada bandingannya, begitu kena tertutup, seketika tubuh Kabiro terasa kaku dan lumpuh, tangannya yang ketelanjur di ulur itu tidak sempat lagi diturunkan kembali. Dengan tidak berkutik, maka gayanya menjadi agak lucu tampaknya. Dengan demikian jejak Kang Lam menjadi diketahui pula oleh musuh. Para Lama lantas berteriak, ini dia ada seorang matematik musuh lagi. Hayolah lekas tangkap dan beramai-ramai Ki Hiau Hang dan Kang Lam lantas terkepung di tengah-tengah. Tapi Hiau Hang dan Kang Lam serentak mainkan tian lopo hoat sambil punggung menghadap punggung, mereka menggeser ke kanan dan ke kiri, maju dan mundur secara aneh dan cepat hingga para pengepung itu dibikin pusing dan ikut berputar-putar. Akhirnya para lama itu saling tumbuk sendiri dan menjeret kesakitan. Sesudah mempermainkan sejenak lama-lama itu, selagi Ki Hiau Hang hendak menerobos keluar dari kepungan itu, tiba-tiba dari depan dipapak oleh suatu tenaga kuat, cepat Hiau Hang menangkis dengan kedua tangannya, tapi tenaga itu teramat dasyat. Tangkisannya ternyata kalah kuat, tanpa berdaya ia tertangkap musuh dan kena ditutup hingga tak berkutik. Ternyata orang yang menangkap Ki Hiau Hang itu adalah Hong Jiok Beng Lun Ong. Sesudah Ki Hiau Hang tertangkap olehnya, segera ia lemparkan tawanan itu ke tanah, menyusul Kang Lam di cengkeramnya lagi. Tatkala itu para lama telah mundur ke samping dengan cepat, meski jarak di Beng Lun Ong dengan Ki Hiau Hang cukup jauh, tapi cengkeraman dari jauh itu ternyata tidak kurang hebatnya daripada mencengkeram dari dekat. Seketika Kang Lam merasa tersedot oleh suatu arus tenaga dan tertarik ke jurusannya Beng Lun Ong. Hahaha, ku kira betapa hebat kepandayanmu, makanya berani mengacau ke sini dengan terbahak-bahak di Beng Lun Ong mengejek. Di luar dugaan, baru selesai ucapannya, mendadak suatu tenaga pukulan menyambar dari samping disertai bentakan seorang, Jangan melukai ayahku kiranya itulah Kang Hiau Tian yang telah melontarkan pukulan si Mi Chiang Hoat yang hebat, di mana tenaga pukulan Beng Lun Ong terbentur, seketika tenaga tarikannya itu dipatahkan. Diam-diam Beng Lun Ong terkejut, tapi ia lantas berseru. Bagus, kini metu-metu ketiga telah diketemukan lagi sekali tangannya mainbalik, segera ia memotong lagi dari samping. Kang Hiau Tian tidak gentar, plak, ia pun sodorkan telapak tangannya untuk memapak, ia merasa tangannya seperti mendempel besi bakaran, Tanpa merasa ia tergetar mundur dengan darah bergolak, rasanya susah ditahan. Sungguh kejut He Tian tak terkatakan, pikirnya, pantas suhengnya dahulu mampu bertempur sama kuatnya dengan suhuku, kiranya ia pun begini lihai. Urusan hari ini tampaknya tidak mudah untuk diselesaikan. Sebaliknya Beng Lun Ong sendiri juga tergetar heran, pikirnya, dari manakah Wikau mengundang jago selihai ini? Dari suaranya yang masih kekanak-kanakan tadi, sungguh susah untuk dipercaya tenaga pukulannya mampu menangkis seranganku. Sungguh aneh, suaranya yang kekanak-kanakan tadi tidak sesuai dengan coraknya yang sudah tua, apalagi ia memanggil orang itu sebagai ayah, benar-benar aneh. Dalam pada itu Ho Atong juga telah sangka Ki Hiau Hang sebagai anak murid Dalai Lama, diam-diam ia juga heran dan khawatir pula, pikirnya, wah, urusan hari ini benar-benar ruut, jika kurang tepat menyelesaikannya, pasti akan terjadi. Pertumpahan darah di antara kedua aliran agama, dalam khawatirnya, ia menjadi lupa pada kedudukannya sendiri sekarang, segera ia berseru, sute, berhenti dulu, berhenti. Su Heng, sekali engkau sudah keluar dari agama, maka urusan dalam agama harap engkau jangan ikut campur lagi sahut Beng Lun Ong dengan dingin, tapi serangan-serangannya tidak menjadi kendur, ia melangkah maju dan menghantam sekaligus dengan kedua tangannya. Namun Kang Hei Tian sudah kerahkan tenaga dalam dan siap menangkis, ia gunakan telapak tangan kanan dengan si Michi Yang Hot dan jari tangan kiri dengan Michi Sian Kang, maka serangan Beng Lun Ong itu dapat dipatahkan pula. Menyaksikan pertempuran yang susah di lerai itu, diam-diam Ho Atong menghela nafas. Su Chun, apakah kita tinggal pergi saja tiba-tiba Syu Tio Te Chu bertanya. Ho Atong menggeleng kepala dan tidak menjawab. Nyata sebagai bekas kau cu puluhan tahun, boleh dikata ia sudah mendarah daging bersama agama putih yang dipimpinnya itu, apalagi dalam saat penting yang menentukan mati hidup agama itu, sudah tentu ia tidak tega tinggal pergi begitu saja. Akan tetapi ia sekarang sudah bukan kau cu lagi, menurut peraturan pekau, sebagai seorang bawahan sekarang ia tak bisa lagi memberi perintah kepada Seng Su Te yang telah menggantikannya sebagai kau cu. Maka ia menjadi serba salah dan kehabisan akal. Pada saat itulah dua Ho Ho Atong yang lain masing-masing telah memayang Kabiro dan mengusur Ki Hiau Hang kehadapan Ho Atong. Kiranya kedua Ho Ho Atong itu tidak mampu membuka Hiatsu kedua orang yang tertutup itu, maka mereka ingin minta pertolongan kepada Ho Atong. Dengan rasa heran Ho Atong coba memegang Nadi Kabiro, dengan ilmu silatnya yang tinggi, dari denyut Nadi yang tertutup itu akan dapat diketahuinya Hiatsu mana yang tertutup. Akan tetapi ia merasa denyut Nadi Kabiro kadang-kadang cepat dan kadang-kadang lambat, kacau tak teratur ke Ruan Ho Atong terkejut, pikirnya, aneh, ilmu Tiam Hiat dari golongan manakah ini? Mengapa aku tidak dapat menyelaminya? Sesudah memikir sejenak, akhirnya ia terus mengerahkan Lwe Kang sendiri, ia salurkan melalui telapak tangan untuk menggempur Tian Ki Hiat di tubuh Kabiro. Memangnya kepandayan Kabiro sendiri juga tidak rendah, ditambah lagi bantuan Lwe Kang dari Ho Atong, keruan jalan darahnya menjadi lancar seketika, Hiatu yang tertutup tadi menjadi terbuka dengan sendirinya. Tiba-tiba Ho Atong bersuara keheran-heranan, dan ketika dilihatnya Kabiro memandang padanya dengan terlongong-longong, segera Ho Atong berkata, kau sudah tak apa-apa lagi, boleh pergilah mengasuh saja. Kiranya saat itu Ho Atong sedang teringat kepada seseorang, pikirnya, jangan-jangan Kim Si Ih telah datang ia pernah bergebrak dengan Kim Si Ih, maka cukup mengetahui betapa hebat ilmu Tiam Hiatnya Kim Si Ih, sebab dahulu ia sendiri sudah pernah merasakan pahitnya. Teringat kepada Kim Si Ih, Ho Atong terkesiap dan bergirang pula, ia coba perhatikan, ia melihat kedua orang yang bertempur dengan Seng Sute itu lagi terdesak mundur. Kembali Ho Atong melengat, pikirnya pula, ah, tidak bisa jadi. Kedua orang ini terang bukan Kim Tai Hiap. Dan pada saat itulah empat utusan Raja Nepal telah diundang keluar oleh murid kepercayaan Beng Lun Ong. Dengan jelas Tiam Ih dapat mengenali dua di antaranya memang benar adalah orang-orang yang malam itu menggerayangi rumahnya serta menculik Ye Wu Peng, yaitu istrinya itu. Melihat musuh berada di depan matanya, sudah tentu Tiam Ih menjadi murka, tanpa pikir lagi ia terus tarik kedoknya serta mementak, Tan Tiam Ih berada di sini, kalian harus kembalikan istriku. Kedua utusan Nepal itu pun terkejut, dalam pada itu dengan cepat luar biasa Tiam Ih sudah menyerang dengan tipu. Xiang Leong Kat Hei, sepasang naga keluar dari lautan, sekali tusuk berturut-turut dua orang itu diarahnya. Sebabnya Tiam Ih lantas membuka kedoknya, pertama karena ia merasa di pihak yang benar, ia ingin menghadapi mereka secara, terang-terangan, kedua ia sudah tahu Hoa Tong bersedia membantu padanya, maka tidak perlu dituduh orang sebagai metu-metu musuh. Ia pikir kalau kedua utusan Nepal itu dapat ditangkap salah seorang saja tentu akan membuat Hong Jiok Ong merasa jari dan tidak berani sembarang bertindak. Di luar dugaan kedua utusan Nepal itu ternyata bukan kaum lemah, serangan kilatan Tiam Ih itu telah dapat dihindarkan mereka. Malahan utusan yang ketiga segera mengangkat sebuah kimpun, mangkok emas, untuk menangkis serangan Tiam Ih yang lain, berbareng utusan yang keempat lantas menanggalkan juga kasanya, seka kasa itu terbentang, bagaikan selapisawan merah terus saja menutup ke atas kepala Tiam Ih. Ilmu silat utusan keempat itulah paling kuat, pedang Tiam Ih tergubat oleh jubahnya itu hingga susah diputar, dengan demikian kedua utusan yang pertama tadi menjadi ada kesempatan untuk merangsang maju dari kanan-kiri. Tampaknya segera Tiam Ih akan tertawa, mendadak Tuan Ong membentak, hendaklah kalian berhenti dulu, dengarkanlah sepatah kataku. Bentakan Hoat Ong itu adalah ilmu secuhau atau ilmu auman singa yang hebat, seketika anak pelinga semua orang seakan-akan pekak, bahkan yang landasan luwekangnya lemah lantas sempoyongan tergetar oleh suara gertakan itu. Kedua utusan Nepal pertama tadi ikut tergetar juga hingga serangan mereka meleset, keruan mereka sangat terkejut dan cepat menanya, Hoat Ong ada petunjuk apakah? Tan Si Chu, apa yang lolap katakan tadi tentu sudah kau dengar semua, maka sekarang juga lebih dulu aku minta maaf padamu, kata Hoat Ong segera dengan pelahan-lahan. Cepat Tiam Ih membalas hormat dan menyahut, aku tidak berani menerima kerendahan hati Hoan Ong, yang kuharap hanya sedilah Hoat Ong mempertahankan keadilan urusan ini. Sungguh menyesal lolap tidak dapat berbuat apa-apa, sahut Hoat Ong. Isterimu sudah lama tidak berada di gereja ini, jika kau ingin bertemu, terpaksa kau harus pergi ke Nepal, kemudian Hoat Ong berkata pula kepada utusan-utusan Nepal itu, Raja kalian bermaksud memboyong pengcian Tianli dan pengikut-pengikutnya pulang ke negerimu, urusan ini sebenarnya adalah urusan dalam negeri kalian, sekali-sekali lolap tidak berani ikut campur. Tapi Tan Si Chu ini kehilangan istri dan ingin lekas-lekas menemukannya, hal ini adalah kelaziman manusia. Dia juga bukan warga negara kalian, Raja Muti ada perintah untuk menangkapnya, maka hendaklah kalian memandang diriku dan membiarkan dia pergi saja dari sini. Aku tidak membela pihak manapun, yang kuharapi Allah kalian menyudahi sementara percecokan ini. Tiani pikir urusan ini memang hanya dapat diselesaikan dengan Raja Nepal, utusan-utusan ini hanya menerima perintah saja dari rajanya, biarpun mereka dibunuh juga tiada gunanya. Dengan demikian rasa gemasnya kepada utusan-utusan Nepal itu menjadi banyak berkurang. Sebaliknya utusan-utusan Nepal itu tidak menunjukkan perasaan apa-apa terhadap perkataan Hoa Tong tadi. Mereka hanya memandang ke arah Hong Jiok Ork seperti ingin meminta petunjuknya. Tan Si Chu, demikian Hoa Tong lantas berkata lagi, apakah sobat-sobat itu adalah kawanmu? Benar, mereka adalah kawan-kawan yang ingin membantu padaku, sahutian ih. Lalu Hoa Tong berpaling kepada Hong Jiok Ork dan berkata, Sute, beberapa sobat ini bukanlah metu-meti musuh, harap engkau suka membiarkan mereka pergi saja dari sini. Tidak bisa, sahut Hong Jiok Ork mendadak dengan suara menahan gusar. Kini aku telah diangkat menjadi koksu dari Kerajaan Nepal, tidak peduli mereka itu metu-meti musuh atau bukan, terpaksa aku harus menawan mereka ke Nepal dan terserah kepada keputusan Baginda Raja. Sute, Kera ini bukankah agak keterlaluan ujar Hoa Tong? Hendaklah kau suka mendengar lagi sedikit nasihatku. Tapi Kong Jiok Ork telah memutusnya dengan tersenyum dingin dan sikap jemuh, katanya, urusan hari ini sebenarnya kau yang berkuasa atau aku? Hoa Tong menjadi serba salah, sahutnya, sudah tentu kau cu yang berkuasa. Baiklah, jika begitu hendaklah kau jangan bicara lagi, kata Hong Jiok Ork dengan suara keras. Nah, ini keputusanku sekarang. Kau sudah meninggalkan agama kita, bila tidak sudi menurut perintahku, boleh kau menonton saja di samping, tapi jangan sekali-sekali membantu musuh, kalau tidak, itu berarti perbuatan pendurhakaan kepada agama. Habis itu, segera ia memberi tanda dan berseru, tangkap semua metu-meti musuh yang diketahui itu, segala urusan adalah tenggung jawabku. Keempat utusan Nepal itu memberi hormat kepada Hoa Tong, kata mereka, maafkan kami terpaksa mesti menurut perintah kau cu kalian habis berkata, serem tak mereka mengembut Tian Ih lagi. Keruan Gusar Hoa Tong tidak kepalang, pikirnya, aku sudah berbuat salah, kalau hari ini membiarkan tantian ih ditawan mereka pula, bukankah itu akan menambah kesalahanku? Tapi ia pun serba sulit, jika ia turun tangan untuk mentiagah, itu berarti membuat urusannya semakin sulit diselesaikan, bahkan perka sendiri pasti akan terpecah belah, padahal ia sudah menyerahkan kedudukan kau cu kepada Seng Sute, mana boleh sekarang dirinya mi rong-rong pula kewilbawaannya. Begitulah Hoa Tong menjadi serba salah untuk bertindak. Sementara Iu Kang Lem dan Kang Hei Tian juga sudah mencopot kedok mereka. Segera Kang Lem berseru, Hoa Tong, engkau adalah orang baik, janganlah kau susah, sekali-sekali aku tidak menyatahkan kau, kami akan merasa terima kasih asalkan engkau tidak ikut campur urusan ini. Mendengar itu, perasaan Hoa Tong semakin tidak enak. Hai, jangan kalian membuat susah kita, aku mendadak Kang Lem berseru pula. Kiranya waktu itu dilihatnya seorang Hoa Hoa. Tecu sedang hendak menggusur Ki Hiao Hang ke tempat tahanan di belakang istana, cuma Hoa Hoa Tecu itu belum tahu kalau tawanannya itu adalah Ki Hiao Hang. Hati Hoa Tong tergerak, segera ia dapat menerka duduknya perkara, cepat ia keluarkan ilmu sakti ke Hong Ki Hiao Hang, membuka hiatu yang tertutup dari jarak jauh jari telunjuknya menuding ke depan, kontan satu arus tenaga menyambar ketian Ki Hiao Hang di punggung Ki Hiao Hang. Seketika kaki tangan Ki Hiao Hang dapat bergerak dengan bebas lagi, mendadak ia melompat ke atas berbareng ia menyikut hingga Hoa Hoa Tecu yang menjaganya itu dibikin terjungkal. Ketika Hiao Hang menerjang maju pula, Fui terus saja ia meludahi Hong Jiok Ong dengan riak yang kental. Cepat Hong Jiok Ong mengebas dengan lengan bajunya hingga Hiao Hang dipaksa melompat mundur. Tapi Kin Hong Jiok Ong tak bisa menghadapi Ki Hiao Hang dengan sepenuh tenaga lagi, kelemahan itu segera digunakan oleh Hiao Hang. Ketika Kang Hei Tian melontarkan serangan, berbareng ia pun merangsang maju. Sungguh tak terduga oleh Hong Jiok Ong bahwa lawan yang sudah digebah mundur itu berani merangsang maju lagi, karena tak tersangka-sangka, maka tahu-tahu Ki Hiao Hang sudah menubruk sampai di depannya terus menghantam. Segera Hong Jiok Ong merasakan suatu arus tenaga yang maha dingin, sedangkan tenaga pukulannya lagi dipakai melawan pukulan Kang Hei Tian, seketika itu terang susah ditarik kembali, terpasa ia gunakan pundaknya untuk menahan. Tapi Ki Hiao Hang terlalu licin dan jahil pula, setiap atkilat ia membetot hingga secomot jenggot Hong Jiok Ong kena dibu. Butnya, ia terbahak-bahak sambil melesat keluar dari lingkaran tenaga pukulan Hong Jiok Ong yang sedang mengamuk. Namun mau tak mau Hong Jiok Ong harus mengerahkan tenaga dalam untuk menolak hawa dingin dan siulo imset Kang yang dilontarkan Ki Hiao Hang tadi dan karena inilah tanpa kentara Kang Hei Tian telah dibantu untuk mempertahankan kedudukannya hingga menjadi sama kuatnya sekarang dengan Hong Jiok Ong. Ki Pepek, boleh kau pergi membantu tanpa pepek saja seru Hei Tian. Memang benar, di sebelah sana Tian Ih lagi kewalahan menghadapi empat utusan Raja Nepal tadi. Untung sesudah dibantu Ki Hiao Hang, kedudukannya lantas berubah lebih kuat. Baiklah, karena kalian terlalu mendesak, terpaksa aku pun tidak segan-segan lagi seru. Kang Hei Tian tak kala itu Hong Jiok Ong lagi mengerahkan tenaga dalam untuk menolak hawa dingin siulo imset Kang yang masih menyusup di dalam tubuhnya, kekuatannya menjadi tidak cukup untuk mengurung Kang Hei Tian, kesempatan ini segera digunakan oleh pemuda itu untuk mencabut pedangnya. Dan sekali pedang berputar selincah naga seketika dalam lingkaran seluas 2 meter sinar dingin menyambar-nyambar dan para lama yang berdekatan terpaksa menyingkir. Waktu Hong Jiok Ong mencoba mengebas dengan lengan bajunya, bret, tau-tau ujung lengan baju terkupas sepotong. Sekonyong-konyong Kang Hei Tian memutar tubuh, sekali pedangnya bergerak, terus saja ia menerjang ke arah utusan-utusan Nepal itu. Segera utusan Nepal yang paling kuat ilmu silatnya itu menangkis dengan mangkok emas yang dipegangnya. Di luar dugaannya pedang Kang Hei Tian itu adalah pedang mestika yang dapat memotong logam bagai merajang sayur, maka terdengar terang sekali, mangkok emas murni itu telah tertusuk tembus oleh pedang mestika. Hong Jiok Beng Lun Ong menjadi gusar, ia sambar sebatang kiu guan sik tiang, tongkat timah bergelang sembilan, dari seorang hao hoa tecu, dengan cepat sekali ia terus menyodok. Tapi sekali Kang Hei Tian menabas pedangnya, kontan ujung tongkat paderi itu terkupas sebagian, sebaliknya pedang pemuda itu juga tergentak ke samping oleh tenaga Beng Lun Ong yang besar itu. Menyusul serangan kedua dari Raja Agama itu sudah tiba pula sekali ini tongkat itu berputar hingga Hei Tian terkurung di tengah lingkaran sinar senjata. Sudah tentu Kang Hei Tian tidak unjuk kelemahan, ia pun putar pedangnya dengan sama tangkasnya hingga terdengarlah suara gemerincing yang nyaring, di mana pedang berulang-ulang membentur tongkat lawan. Sementara ini hawa dingin imset Kang tadi sudah tertekan keluar semua dari tubuh Beng Lun Ong. Ia sudah dapat menghadapi Kang Hei Tian dengan penuh semangat. Dalam hal senjata ia tidak berani beradu lagi, tapi ia menang ulet dalam hal tenaga, setiap kali ia dapat paksa Kang Hei Tian tergetar mundur dengan tenaga dalamnya. Suatu ketika, mendadak Hong Jiok Ong menghantam dua kali dengan tangan kiri, ia paksa Tian I dan Ki Hiao Hang berkelit ke samping, dengan demikian ia berhasil memisahkan hubungan kedua orang itu dengan Kang Hei Tian. Ia sengaja berbuat demikian karena ia pandang Hei Tian sebagai lawan. Yang paling tangguh, dengan sepsauh tenaga ia ingin robohkan dulu musuh terkuat ini. Namun di sebelah sana Kang Lem telah menarik diri untuk membantu Tian I dan Hiao Hang mengeroyok keempat utusan Nepal itu. Dengan demikian kekuatan kedua pihak menjadi seimbang. Tapi lambat laun Kang Hei Tian yang kewalahan melawan Beng Lun Ong, tenaga dalamnya kalah ulet, dengar gaya. Melengketongkat Beng Lun Ong dapat mengelakkan tabasan pedang pusaka Kang Hei Tian itu, bahkan setiap kali mendempel, tangan Hei Tian lantas tergetar sakit pegal, makin lama tenaganya makin surut hingga permainan pedangnya menjadi kendur juga. Pengah Hoa Tong merasa khawatir dan tak berdaya meletai pertarungan itu, tiba-tiba dilihatnya seorang lama berlari masuk memberi lapor dengan gugup, pengcoan Tian Li minta bertemu dengan Su Chu Ni. Keruan girang Hoa Tong tak terkatakan, cepat ia menyaut. Lekas silakan dia masuk. Su Heng, mana boleh kau sembarangan mengambil keputusan seru Beng Lun Ong dengan gusar. Namun Hoa Tong telah menjawabnya dengan tenang. Meski bukan kau Chu lagi, tapi untuk menerima sahabat rasanya adalah kebebasan pribadiku, bukan? Baru selesai ia berkata, maka tertampaklah tengkeng Tian dan pengcoan Tian Li sudah melangkah masuk, di belakang mereka tampak mengikut empat dayang wanita. Bahkan salah seorang dayang itu terus memburu maju dan berseru dengan suara teiharu dan bergirang, Tian Li. Hampir-hampir Tian Li tidak percaya pada telinganya sendiri, ketika ia menoleh, ya, memang tidak salah lagi, itulah istrinya yang sangat dirindukannya itu. Segera ia berteriak. Pengmuai, apakah kita bukan di alam mimpi? Segera ia pun melompat keluar dari kalangan pertempuran dan memburu ke arah Ye Upeng, lalu kedua orang saling merangkul dengan mesra. Ketika mendadak nampak pengcoan Tian Li muncul di situ, memangnya keempat urusan Nepal itu menjadi terkejut apalagi dilihatnya pula Ye Upeng juga ikut serta datang, keruan mereka lebih gugup lagi, mereka menduga di dalam negeri mereka tentu terjadi apa-apa, dengan sendirinya mereka sangat khawatir dan tidak berani berlagak garang lagi. Segera utusan yang menjadi kepala itu memimpin kawan-kawannya kehadapan pengcoan Tian Li dan memberi hormat. Hamba tidak tahu kalau Kongcu akan datang kemari hingga tidak menyambut sebelumnya, harap dimaafkan. Hektometer, ada apa kalian datang ke sini? Ini tanya pengcoan Tian Li dengan menjenek. Kami mendapat perintah dari Baginda untuk menyambut Kok Su ke tanah air, sahut utusan itu. Segera utusan kedua menambahkan pula, Baginda juga mengundang Kong Cu supaya pulang, mestinya sesudah Kok Su kami hantar pulang, segera akan menghadap Kong Cu di istana es, tak terduga Kong Cu kini telah datang kemari, itulah kebetulan malah. Jika Kong Cu tidak keberatan, marilah kita berangkat bersama dengan Kok Su. Negeriku sendiri, manakala aku suka, setiap waktu aku bisa pulang sendiri, buat apa kalian mesti ikut terus. Dan perhatian Li. Hayo, lekas kalian enyah saja dari sini, lekas. Keempat utusan Nepal itu menjadi serbarunyam, mereka saling pandang, lalu berpaling ke arah Beng Jin Ong, kemudian memandang pula kepada pengcoan Tian Li dengan ragu-ragu, jika mereka melawan Seng Puteri, takut pula kalau dihajar malah. Melihat perintahnya tak diturut, pengcoan Tian Li menjadi gusar, bentaknya, kalian berani membangkang perintahku? Baik, Ye Upeng, ringkuslah mereka dan giring kembali ke negeri kita untuk minta keputusan, Raja Baru. Mendengar disebutnya Raja Baru seketika keempat utusan itu pucat dan ketakutan. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan di Nepal, betapapun mereka tidak mandah diringkus begitu saja, apalagi mereka tidak kenal sampai di mana lihainya pengcoan Tian Li yang sejak kecil sudah meninggalkan negeri leluhur mereka itu. Sebab itulah, serentak mereka pun berbangkit hendak melawan. Berani kalian bentak pengcoan Tian Li. Berbareng tangannya mengayun, sekaligus ia hamburkan pengpok sintan, peluru-peluru es, yang merupakan senjata rahasia maha aneh dan sakti itu. Keruan utusan itu menggigil kedingin tersambar peluru-peluru es yang menyusup ke hidung dan telinga mereka, bahkan ada seorang di antaranya lagi hendak berteriak, tahu-tahu mulutnya kemasukan sebutir peluru es itu. Tanpa ampun lagi keempat orang itu kedinginan, darah mereka seakan-akan mempeku, gerak-gerik mereka menjadi kaku. Maka dengan mudah saja Ye Upeng pimpin ketiga kawannya meringkus keempat utusan Nepal itu. Dahulu Ye Upeng pernah diculik oleh mereka dan baru sekarang ia dapat melampiaskan rasa dendam itu. Sekonyong-konyong Beng Jin Ong membentang kasanya untuk merintangi Ye Upeng berempas sambil membentak. Kalian berani menawan orang di sini? Lekas lepaskan mereka. Aku menangkap orang negeriku sendiri, sangkut paut apa dengan kau kata pengcohan Tian Li. Aku tahu engkau adalah putri kerajaan Nepal, tapi apakah kau juga tahu bahwa aku adalah kok su yang telah diangkat rajamu itu sahut Beng Lun Ong? Oh, kiranya kau inilah kok su yang katanya hendak disambut pulang ke Nepal oleh mereka itu? Maaf, maafkan aku tidak tahu kata pengcohan Tian Li. Tidak apa, asalkah sudah tahu saja, sahut Beng Lun Ong. Tentang mereka itu adalah utusan rajamu sendiri, apa yang diperbuat mereka adalah atas perintah baginda raja. Sekalipun engkau ada tuan putri mereka, betapapun kekuasaanmu apa lebih tinggi daripada raja dan sesudah tertawa mengejek, lalu sambungnya pula, pula, menurut perintah raja, engkau juga diharapkan lekas pulang ke sana. Kebetulan aku pun akan berangkat sekarang, maka ku harap mereka dibebaskan saja dan marilah kita berangkat bersama. Jika kau ingin kemukakan apa-apa, boleh kau bicara sendiri dengan raja. Jika begitu, jadi kau yang akan menangkap aku, ya tanya Tian Li. Mana aku berani, tapi aku mengajak padamu saja, sahut Beng Lun Ong. Kalau aku tidak mau tanya Tian Li pula. Beng Lun Ong menjengek, katanya, jika Kong Cu tidak mau turut perintah raja, pula tidak sudi memenuhi permohonanku. Ya, apa toleh buat, terpaksa aku mesti bikin susah pada Kong Cu. Sebab apakah mendadak Hong Jiok Beng Lun Ong begini garang terhadap pengcoan Tian Li? Kiranya selama beberapa tahun ia tinggal di Nepal, maka ia cukup tahu maksud tujuan raja Nepal sekarang. Raja itu sesungguhnya bukan merindukan saudara misannya ini dan ingin menyambutnya pulang ke tanah air, tapi tujuannya ingin menjaplok Tibet, dan khawatir kalau pengcoan Tian Li merintanginya, bahkan mungkin akan menjatuhkan tahtanya, maka ia sengaja berusaha memancing pengcoan Tian Li pulang ke Nepal, di sana akan dibunuhnya DGN Tipu Musliat Keji. Di samping itu Raja Lalim itu juga kepincuk pada kecantikan saudara misannya ini, maka diam-diam ia telah mengundang seorang tabik bangsa Arab yang khusus disuruh membuatkan semaria mobat bius dari tertumbuhan di puncak Himalaya, yaitu disediakan untuk dipakai atas diri pengcoan Tian Li. Cuma ia pun kenal berapa lihainya saudara misan itu, dalam keadaan perlu, sudah tentu ia lebih pentingkan tahta daripada wanita cantik, maka pengcoan Tian Li lebih baik akan dibunuh olehnya. Justru karena Beng Lun Ong cukup tahu maksud tujuan Raja Nepal itulah, maka ia tidak takut kepada perbawa pengcoan Tian Li dan berani memusuhinya. Dalam pada itu perhatian semua orang menjadi terpusat ke arah Hong Jiok Ong dan pengcoan Tian Li. Hoa Tong adalah orang yang paling khawatir, selagi ia bermaksud maju mencegah Seng Sute, Tiba-tiba pengcoan Tian Li sudah mendahului membuka suara dengan sikap dingin kepada Hong Jiok Ong, mungkin sudah hampir setengah tahun kau meninggalkan Kat Mandu. Ada suatu peristiwa yang mungkin. Belum kau ketahui, yaitu Raja Lama Negeri kami telah digulingkan oleh rakyat dan Raja Baru sudah naik tahta. Kedudukanmu sebagai kok su juga sudah dihapus. Aku justru mendapat perintah dari Raja Baru untuk meringkus keempat utusan ini serta dibawa pulang ke sana. Ucapan pengcoan Tian Li itu kedengarannya soal sepele saja, tapi bagi Hong Jiok Beng Lun Ong rasanya bagaikan halilintar di siang bolong, seketika semangatnya rontok, begitu pula impian muluk-muluk para lama yang mendukungnya itu pun tersapu bersih oleh keterangan Tian Li itu. Dengan ginkang pengcoan Tian Li yang tinggi, sudah tentu ia tidak gampang kena dicengkeram lawan, sekali melesat, cepat sekali ia sudah menggeser pergi 2-3 meter jauhnya, menyusul tangannya mengayun pula, sekaligus tujuh butir pengpok Sintan berhamburan lagi susul-menyusul. Tapi ilmu silat Hong Jiok Beng Lun Ong memang lihai juga, kedua tangannya menghantam ke depan hingga suatu arus hawa panas menyambar dengan keras, belum lagi peluru-peluru es itu mengenai badannya sudah lantas cair lebih dulu di tengah jalan dan berubah menjadi kabut dingin hingga orang-orang yang berada di ruangan situ ikut menggigil rasanya. Mendadak Beng Lun Ong menggerung sekali terus menerjang keluar lingkaran kabur dingin itu. Tapi Teng Keng Tian mendadak melompat untuk menghadangnya sambil menjengek, Hek Tometer, katanya kau tidak percaya, maka bolehlah kau menyaksikan sendiri ke Nepal. Sambil berkata, dengan tipu gerakan Wan Kiong Siapiau atau menarik busur memanah Raja Wali, kedua tangannya memukul berbareng, tangan kiri memakai Kim Najil Hoat. Ilmu menangkap, dan tangan kanan menghantam dengan si Mi Chiang Hoat. Lue Kang Teng Keng Tian boleh dikata sudah mencapai tingkatan tertinggi, tenaga pukulan si Mi Chiang Hoat sudah dapat digunakan sesuka hatinya, ketika Beng Lun Ong juga memapak dengan memukul, begitu tangan mengadu tangan, tiba-tiba ia merasa tenaga pukulan Teng Keng Tian seperti ada tak ada, pukulannya sendiri seperti mengenai kapas yang lunak, jadi percuma saja biarpun ia memukul sekuat mungkin. Sebagai seorang ahli silat kelas wahid, biarpun dalam keadaan kalap juga Beng Lun Ong lantas insaf keadaan yang tidak menguntungkan dirinya itu, cepat ia kerahkan tenaga dalam dan menarik kembali tangannya secara paksa, berbareng kakinya terus menggeser mundur. Tapi Teng Keng Tian tidak memberi kesempatan lagi kepadanya, pada saat itu ia sudah habis melontarkan tenaga pukulan si Mi Chiang Lik, sedang tangan kiri dengan Kim Nadi Iu juga berhasil mencengkerampi pahkut, tulang lemas di pundak, musuh. Maka terdengarlah suara belang yang keras, tubuh Beng Lun Ong sekonyong-konyong terbang secepat panah menubruk ke depan, padahal di depan situ adalah suatu tiang batu, tampaknya kepalanya pasti akan hancur lebur tertumbuk tiang batu itu, tiba-tiba terdengar pula belang sekali, sebelah tangan Beng Lun Ong menahan di tiang baru itu hingga badannya terhenti, berbareng bubuk batu bertebaran terkena sodokan tangannya itu, seketika di atas pilar terjadi sebuah cap tangan. Melihat begitu hebat kepandayan Beng Lun Ong, tulang pundaknya sudah kena dicengkeram olehnya toh masih dapat lolos, maka mau tak mau Teng Keng Tian terkesiap juga. Selagi ia hendak memburu maju pula, namun Hoat Tong sudah keburu bicara, Teng Tai Hiap, harap ingat atas diriku, biarkan dia pergi saja. Semula Beng Lun Ong mengira dirinya sanggup menawan pengcoan Tian Li, rapi kini sesudah belajar kenal dengan pengpok Sintan dan si Michi yang Hoat. Segera ia insaf melulu Teng Keng Tian seorang saja ia sendiri sudah tak mampu melawannya, apalagi sekarang masih ada pengcoan Tian Li dan Chang Hei Tian. Maka betapapun gilanya juga ia tidak berani semirono lagi. Pada saat Hoat Tong memintakan kelonggaran baginya itu tadi segera ia pun menggeloyor pergi dengan masih marah-marah. Dengan perginya Beng Lun Ong, para lama yang semula mendukungnya itu lantas menyesal dan ganti haluan, mereka serentak menyembah dan minta ampun kepada Hoat Tong disertai permohonan agar Hoat Tong naik tahta kembali. Lebih-lebih ketiga Ho Hoat Te Chu yang mula-mula membela Beng Lun Ong secara mati-matian itu, kini berubah menjadi ketakutan dan minta pengampunan atas kesesatan pikiran mereka. Tapi Hoat Tong memang seorang raja agama yang arif bijaksana, katanya, dahulu Buddha rela meninggalkan gelar pangeran dan duduk semadi 7x7 sama dengan 49 hari di bawah pohon pote, akhirnya berhasil menyadan ajaran Buddha dan mencapai kesempurnaan hidup. Tentang napsu manusia ingin hidup mewah dan pangkat tinggi itu memang susah dihilangkan setiap orang. Setiap orang tentu pernah berbuat salah, asal saja mau memperbaiki kesalahan, itulah paling baik. Sudahlah, kalian bangun semua. Begitulah suasana menjadi tenang dan tenteram kembali, para lama itu pun sangat gembira. Hoat Tong menerima tongkat kebesarannya pula dan naik kembali ke tahtanya. Malamnya Hoat Tong mengadakan perjamuan untuk menghormati tamu-tamunya dan sekaligus sebagai tanda terima kasih kepada Tengkeng Tian dan Pengcoan Tian Li. Tian Ih, Keng Lem, Hei Tian dan lain-lain juga ikut hadir dalam perjamuan itu. Di situ pula Ye Upeng baru sempat menceritakan pengalamannya di Nepal kepada Seng Suami, Tan Tian Ih. Kiranya sesudah Ye Upeng diculik ke Nepal, Raja Nepal tetap mengurungnya di suatu kamar tahanan di dalam istana. Ye Upeng terkena racun bunga hantu yang dibiuskan penculik itu, meski ilmu silatnya tidak punah, tapi tenaganya telah hilang, bahkan kaki tangan juga terasa lemas. Makan Mil Um juga perlu bantuan pelayan Raja Nepal telah menitahkan empat dayang untuk melayaninya serta untuk memantihing pengakuannya tentang keadaan Pengcoan Tian Li selama tinggal di Tiongkok. Tapi Ye Upeng Bungkam seribu bahasa, sedikit pun tidak mau bicara apa-apa. Lama-kelamaan keempat dayang itu pun tidak menanyakan lagi. Bahkan salah satu dayang itu telah bersahabat baik dengan dia. Dari dayang sahabatnya itu dia mendengar bahwa dayang itu sebenarnya sedang bercinta-bercintaan ketika tiba-tiba dayang itu terpilih untuk dikirim istana, padahal mereka sudah berjanji akan menikah DLM waktu singkat. Maka dayang itu merasa sangat kesepian dan merindukan kasih. Ye Upeng dapat memahami perasaan seorang gadisik jatuh cinta, segera ia membantu mencari jalan agar kekasih dayang itu pun dapat masuk istana untuk bertemu, umpamanya dengan melamar untuk menjadi penggawa istana. Tapi kekasih dayang itu adalah pemuda tani, sama sekali tidak paham ilmu silat. Tapi, kemudian Ye Upeng mendapat satu akal, ia coba menulis sedikit dasar-dasar ajaran ilmu silat di suatu cari kertas, lalu berikan kepada dayang itu agar berdaya mengirimkannya kepada seng kekasih. Biarpun ajaran itu cuma sedikit dasar-dasar ilmu silat, tapi pada umumnya sudah lebih kuat daripada busu biasa di istana Raja Nepal itu. Kalau ada kemauan, akhirnya cita-cita tentu terkabul. Begitulah kekasih sida yang akhirnya berhasil melamar sebagai pengawal Raja Nepal dan bertugas di dalam istana. Tak kala itu Ye Upeng sudah tiga tahun ditahan di situ, lambat laun Raja Nepal sudah tidak memperhatikannya lagi. Dayang itu juga pernah membawa kekasihnya untuk bertemu dengan Ye Upeng untuk menyampaikan terima kasihnya. Kekasih sida yang itu bernama Babut, demikian tutur Ye Upeng lebih jauh, meski berasal dari keluarga tani, tapi cukup cerdik dan adalah satu pemuda patriot. Sesudah aku bertemu dengan Babut, barulah aku mengetahui bahwa Raja Nepal tidak disukai oleh rakyatnya. Raja itu pun bermaksud mencaplok Tibet untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sudah lama ia memupuk pasukan tentara dan perbekalan yang perlu, kesemuanya itu sudah tentu sangat memberatkan beban rakyat. Maka banyak rakyat jelata sangat merindukan tuan putri mereka, yaitu Pengcoan Tianli, dengan harapan Seng Putri pada suatu hari akan pulang tanah air untuk menjadi ratu mereka. Kira-kira setengah tahun pula, ketika Babut bertemu dengan aku, ia telah menyampaikan suatu berita padaku, katanya Ka Goan Moncu juga telah ditawan oleh Raja serta dikurung di dalam istana, berita itu pun sudah tersiar keluar. Siapakah Ka Goan Moncu itu? Tanya Kang Lem dengan heran. Ye U Peng, tiba-tiba Pengcoan Tianli menyela dengan tertawa, sudah lama ku katakan padamu kita saling sebut sebagai saudara, tapi kau masih selalu menggunakan panggilan lama kepada kami, lalu ia memberi penjelasan kepada Kang Lem. Ka Goan adalah nama puteraku yaitu sebagai kenang-kenangan asal-usulnya yang bersumber dari Katmandu, Ka sama dengan dimaksudnya Akatmandu. Goan sama dengan sumber. Sedang Moncu adalah panggilan orang Nepal kepada putra seorang putri raja. Maaf, Enci Pengco, aku hanya menirukan panggilan rakyat Nepal umumnya saja, sahut Ye U Peng dengan tertawa. Begitulah demi rakyat mendengar berita itu, mereka sangat memperhatikan keselamatan Ka Goan Hiantit. Rakyat ingin menolongnya dan bermaksud mengangkatnya sebagai raja baru. Menurut cerita babut nasib Ka Goan Hiantit serupa dengan aku, yaitu sama-sama terkena racun bunga hantu hingga tenaga hilang dan badan lemas. Meski rakyat ada maksud menggulingkan raja mereka yang lalim itu, tapi pertama tiada yang memimpin, kedua penjaga raja sangat banyak, malahan tidak sedikit diundangnya jago-jago pilihan dari luar negeri, maka usaha pemberontakan rakyat sesungguhnya tidaklah mudah. Dan maksud babut bertemu lagi dengan aku itu justru ingin berunding dengan aku tiara bagaimana harus membantu usaha pergerakan rakyat itu. Aku sendiri tiada mempunyai akal baik, sebaliknya babut mempunyai suatu rencana yang baik, kemudian kami lantas bertindak menurutkan rencananya itu, tapi demi pelaksanaan rencananya itu, pengorbanan babut pun tidaklah kecil. Dayang kekasih babut itu sangat cantik, sudah lama raja Nepal ingin mengambilnya sebagai selir, cuma ia adalah dayang permaisuri, betapapun raja masih juri pada permaisuri. Yang berasal dari keluarga bangsawan berpengaruh itu, maka sebegitu jauh maksud jahatnya belum terlaksana. Oh, tahulah aku, selakang lem tiba-tiba. Tentu babut telah minta kekasihnya menerima maksud raja itu untuk menjadi selirnya, di situ dapat mencari kesempatan baik untuk membunuhnya. Bukan, kalau mau membunuh raja, bukankah babut sendiri bisa mencari kesempatan sahut Yeupeng? Apalagi kedudukan raja sudah terpupuk kuat, untuk menggulingkan dia, kalau perlu harus dicabut sampai akar-akarnya, kalau tidak, tentu tidak sedikit akan timbul bahaya-bahaya lain. Malahan raja sendiri juga bukan jago silat lemah, banyak pula pengawalnya, untuk membunuhnya juga bukan suatu usaha yang gampang. Habis, bagaimana tujuan babut tanya Kang Lem? Ya, memang babut bermaksud kekasihnya menerima keinginan raja, mengorbankan diri sendiri sebagai selir raja, tutur Yeupeng. Tapi tujuannya bukan untuk melakukan pembunuhan, tapi untuk mencuri obat pembunah bagi kami. Rencana babut itu terbagi dalam tiga tingkat yang dijalankan setiara berbareng. Pertama kekasihnya diharapkan mencuri obat pembunah racun untuk menolong diriku dan kagoan Hyantit. Kedua, dia sendiri akan mengumpulkan kawan-kawan sepaham yang akan diajarkan ilmu silat pada mereka. Pabila ada kesempatan, mereka akan dimasukkan ke dalam istana sebagai penjaga atau pengawal untuk menambah kekuatan pengawal. Pengawal Hyarge sudah mulai bekerja di bawah tanah di tengah istana itu, ketiga akan diusahakan hubungan dengan pimpinan pergerakan rakyat di luar. Jika datang saatnya yang baik, segera luar dalam akan bergerak serintah untuk menumbangkan kekuasaan raja. Demi kepentingan umum babut rela mengorbankan kekasih sendiri, sungguh hal ini harus dipuji, Udiyartian Ih. Tapi entah kekasihnya itu mau menurut atau tidak. Mereka berdua sudah berjanji akan sehidup semati, semula Dayang itu tidak mau, tapi sesudah babut memberi penjelasan dan bujukan, akhirnya ia mau juga melaksanakan keinginan seng kekasih, tutur Ye Upeng. Semua orang ikut terharu oleh kebesaran jiwa Kiong Li, Dayang Keraton, yang rela mengorbankan diri itu. Lalu Ye Upeng menyambung ceritanya, begitulah rencana babut itu lantas dilaksanakan serentak. Pada pertengahan tahun ini, entah ada apa, tiba-tiba raja telah mengirim keluar sebagian besar jago-jago pilihannya menurut penyelidikan babut. Katanya mereka dikirim untuk menghadiri pertemuan jago-jago silat yang diadakan sesuatu raja dari suatu negeri kecil. Tentang negeri mana, itulah tak dapat diketahui babut. Tentu yang dimaksudkan itu adalah pertemuan di Kim Aung Kiong pada tanggal 15 bulan ini nanti, ujar Ki Hian Hong. Pertemuan itu diadakan oleh Kok Su dari negeri Masar dan bukan oleh rajanya. Ya, soal itu aku pun mendengar cerita dari Su Tegu, kata Ho Atong dengan mengangguk. Sebenarnya Su Tegu itu juga akan menghadiri pertemuan itu pada sebelum dia pulang ke Nepal bersama beberapa utusan raja itu. Soal pertemuan apa dan negeri mana tidaklah penting bagi kita, tutur Ye Upeng pula. Yang penting ialah waktu itu adalah suatu kesempatan yang paling bagus bagi pergerakan kita, sebab kekuatan raja telah jauh lebih lemah dengan perginya sebagian besar jago-jago andalannya itu segera babut mengirim berita kepada pasukan pergerakan rakyat di luar istana serta saling berjanji pada suatu hari tertentu untuk menggulingkan kekuasaan raja. Berbareng ia mendesak pula pada kekasihnya agar sebelum tiba hari dicetuskannya Sebenarnya pemberontakan itu sudah harus mendapatkan obat pemunah untuk menolong kami, dengan demikian akan dapat ikut membantu pemberontakan mereka, bahkan dapat memberikan suatu pemimpin yang didukung dan dicintai rakyat, yaitu kagoan hyantit. Inilah yang paling berarti dalam pergerakan mereka itu. Dan akhirnya obat pemunah itu memang berhasil dicurinya, tetapi, ai, sebab itulah ia pun menjadi korban. Demikian Ye Upeng mengakhiri ceritanya dengan menghela nafas gegetun. Loh, katanya kalian sempat mendapatkan obat pemunah racun, dan sesudah tenaga kalian pulih, mengapa tak dapat menolongnya tanya Tian Ih dengan heran. Itu disebabkan diarlah korbankan jiwa sendiri dengan mengaku perbuatannya kepada raja. Ketika kami hendak menolongnya, namun sudah terlambat, sahut Ye Upeng. Aneh, mengapa dia begitu bodoh, ujar Kang Lem sambil geleng kepala. Semua orang merasa gegetun juga atas pengorbanan si Dayang yang suci murni itu. Kemudian Ye Upeng menyambung pula, sesudah raja membunuh dia, lalu ia mengirim jago-jagonya hendak menangkap kami, dengan bantuan babut kami bersembunyi di suatu tempat rahasia, berbareng pasukan pergerakan di luar istana kami beri kabar pula, maka tengah malam itu juga pasukan pemberontak lantas menyerbu ke dalam istana. Tak kala itu sudah lebih 12 jam kami meminum obat pemunah, maka tenaga dan ilmu silat kami sudah pulih kembali seperti biasa. Segera kami menggabungkan diri dengan laskar rakyat, dengan serangan dari luar dan dalam itu, pasukan kerajaan telah dapat dihancurkan, cuma sayang, akhirnya Raja Lalim itu berhasil lolos melalui jalan rahasia di bawah tanah. Sebenarnya pasukan pergerakan rakyat bermaksud mengangkat kagoan Hyantit sebagai Raja Baru, tapi kagoan tetap menolaknya, maka dalam keadaan tergesa-gesa akhirnya pasukan pergerakan terpaksa mengangkat seorang cucu sana keluarga Raja yang dahulu untuk naik tahta. Biarpun sudah ngacir, tapi Raja Lama itu masih banyak pula begundalnya, dengan mati-matian ia bermaksud melakukan serangan balasan ke dalam kota, tapi selama itu usahanya selalu gagal. Ia sengaja menyebarkan desas-desus bahwa kagoan Hyantit adalah bangsa Han, katanya pemberontakan yang dibangkitkan ini adalah kagoan Hyantit yang menjadi biang keladinya sebab bermaksud menjaplok wilayah Nepal. Syukur kagoan Hyantit dapat berpikir panjang dan menolak pengangkatannya sebagai Raja, kalau tidak, tentu provokasi Raja Lama itu akan ditelan mentah-mentah oleh rakyat namun banyak juga di antara rakyat Nepal yang kenal asal-usul kagoan Hyantit. Mereka merindukan Kongcu dan dengan sendirinya juga sangat mencintai kagoan Hyantit. Apalagi rakyat sudah lama benci pada ke-5 Meraja Lama, sebab itu dah pengaruh pasukan pergerakan tetap lebih besar dan dapat menguasai suasana. Sesudah mengalami beberapa pertempuran sengit, dan berulang-ulang pasukan Raja dikalahkan, akhirnya mereka ngacir dan mundur ke daerah pegunungan di Barat Daya, sampai sekarang sisa pasukan musuh itu masih belum terbasmi, suatu hal yang masih menguatirkan. Malahan kabarnya pasukan Raja itu sudah bersekongkal dengan penguasa Kalimpung di India, bukan mustahil setiap waktu. Mereka akan melakukan serangan balasan. Maka babut sangat khawatir, sesudah dipertimbangkan, aku diminta pulang ke sini untuk mengundang Kongcu agar kembali ke tanah air guna memenangkan semangat rakyat, dengan kedudukan Kongcu supaya secara resmi dapat mengangkat Raja baru, kemudian membasmi sisa-sisa pengikut Raja Lama. Demikianlah Yew Peng telah menyelesaikan ceritanya. Sungguh Tianyi sangat terharu, katanya dengan air mat meleleh pengmuai, selama ini kau tentu penuh derita. Ya, dia menderita, tapi juga berjasa besar, ujar Yao Hang dengan tertawa. Coba kalau dia tidak mengatur tipu daya bagi Kiong Li itu hingga babut dapat dimasukkan ke dalam istana, tentu Raja Lalim itu sampai sekarang belum digulingkan. Bukankah ini suatu jasa besar baginya? Nah, makanya pantas jika sekarang kita memberi selamat kepada mereka suami istri yang telah berkumpul kembali. Dan sesudah minum tanda memberi selamat, lalu Keng Tian berkata, Tianyi, sungguh menyesal, mungkin cuma dalam waktu singkat kalian berkumpul untuk kemudian harus berpisah lagi, sebab kami akan terus berangkat ke Nepal. Kenapa mereka mesti berpisah? Tiba-tiba Pengcoan Tianli menyela dengan tertawa, kita undang Tianyi ikut pergi, bukankah lebih baik? Itulah terserah, sebab kau adalah tuan rumahnya, aku justru mengharapkan kau mengundang dia ikut ke sana, kata Keng Tian dengan tertawa. Kenapa mesti mengundang apa segala? Apakah kau lupa bahwa Pengmuai sendiri juga termasuk tuan rumahnya sahut Tianli dengan tertawa? Lalu katanya pula dengan, sungguh-sungguh titik sudahlah, kita kembali membicarakan pokok persoalannya. Kisian Sing, negeri masar yang kau katakan tadi apakah sebuah negeri yang terletak di pegunungan Altai itu? Kok su mereka bukankah seorang paderi dari Tian Tiok yang bernama Po Xiang Tai Su? Pertemuan di Kim Engklong akan diadakan kapan? Benar, rupanya kau sudah tahu akan asal usul tuan rumah Kim Engklong itu, sahut Hiao Hong. Adapun hari pertemuannya jatuh pada tanggal 15 bulan ini. Hi, malahan cuma tinggal 5 hari lagi. Tahun yang lalu ketika kau mencari kami di Tian San, kami justru lagi pergi mencari puteraku yang hilang itu. Demikian Tianli berkata kepada Tian Ih, kami pernah mencari ke tempat tinggal Liong Leng Kiao di Tai Kiatnia di perbatasan, kebetulan mereka suami istri baru pulang dari pesiarnya ketia Atiok serta menceritakan padaku tentang asal usul Po Xiang Ho Atsu itu. Liong Leng Kiao berdua telah berkunjung kepada Liong Yap Xiang De, Indi Lan Tusi, paderi saleh itu sudah lebih seabat usianya, tapi karena tetamunya datang dari jauh, mau juga ia menerimanya. Dari Liong Yap Xiang Jin itulah Liong Leng Kiao mendapat tahu bahwa paderi itu mempunyai seorang murid yang diundang ke negeri masar dan diangkat menjadi koksu. Menurut berita yang diterima Liong Yap Xiang Jin, katanya muridnya itu tidak terlalu baik kelakuannya, maka Liong Leng Kiao diminta bantuan mpa ikut menyelidiki tingkah laku muridnya itu. Dari sikap paderitua itu, agaknya ia merasa khawatir kalau muridnya itu akan menyeloweng. Begitulah Liong Leng Kiao telah ceritakan hal itu kepada kami. Dan kini sesudah mendengar cerita Ho Atsong dan Kisian Sing tadi ku kira jago-jago pilihan yang dikirim oleh Raja Lalim Negriku itu tentunya juga akan hadir di dalam pertemuan. Di Kim Eng Kiong Iiu. Urusan ini agaknya tidak sederhana. Syukurlah sekarang salah suatu persoalan sudah diselesaikan, yaitu dengan pertemua kembali Tian Ih dan Peng Moai bahkan kita telah memperoleh kaula sedikit keterangan duduknya perkara. Dan jika benar dua aaa bahwa jago-jago yang dikirim dari Nepal itu akan hadir dalam pertama Akim Eng Kiong, maka terpaksa kita harus berangkat dulu ke Agri Masar. Pertama untuk membabat habis begundah Raja Lalim itu agar mereka tak dapat pulang ke Nepal untuk membantu majikannya. Kedua, sekalian kita dapat menyelidiki kelakuan Po Siang seperti apa yang dipesan oleh Leong Yap Siang Jin kepada Leong Eng Kiao. Daulu Leong Yap Siang Jin telah menganugerahi aku dengan PWC, Yap Lang Hu, jimat agama Buddha, dan mengangkat aku sebagai Lihao Hoat. Wanita pembelak agama, jika sekarang beliau mempunyai seorang murid murtad yang merugikan nama baiknya, sudah seharusnya aku mesti memberi sedikit jasa-jasa baik kepada beliau. Bagus, mari kita beramai-ramai menjadi tamu yang tak diundang ke Kim Eng Kiong, wah, tentu akan ramai di sana, seru Kang Lam dengan girang. Eh, Hei Ji sekarang kau pun tidak perlu khawatir lagi, ada sekian banyak para paman dan mamak-mamak akan mengiringi kau ke sana, kau tidak akan takut dikeroyok musuh lagi. Apakah Hyantip memang juga akan hadir dalam pertemuan Kim Eng Kiong itu tanya Ye Upeng. Benar, sahut Hyetian, aku telah mewakilkan Kok Chiang Bun dari Binsan untuk menerima undangan mereka. Apakah kalian ada yang kabar tentang guruku? Lalu Kang Hei Tian lantas menceritakan juga pengalamannya selama ini yang mengherankan semua orang. Demi mendengar bahwa selama ini Kim Siih masih tak dapat terangkap jodohnya dengan Kok Chi Hoa, mau tak mau Peng Coan Tian Li merasa gegetun juga. Besok paginya, segera Peng Coan Tian Li membawa kawan-kawannya mohon diri kepada Hoa Tong. Kata Hoa Tong, aku mempunyai dua ekor kuda bagus, biarlah ku hadiahkan kepada kalian. Kuda itu setiap harinya sanggup menempuh perjalanan ribuan li, cuma sayang jumlahnya cuma dua ekor. Dua ekor juga sudah cukup, ujar Hiau Hang dengan tertawa. Kiranya jarak Kim Eng Kiong di negeri masar itu ada ribuan li jauhnya, padahal hari pertemuannya tinggal lima hari saja. Hoa Tong cukup kenal kepandayan Ginkang Peng Coan Tian Li dan Ki Hiau Hang untuk mencapai Kim Eng Kiong dalam waktu lima hari itu masih dapat dilakukannya, tapi kepandayan yang lain-lain tak dikenalnya, maka ia sengaja menghadiahkan kuda bagus untuk tunggangan yang memerlukannya. Sesudah, keluar dari istana Orsim itu, lalu Peng Coan Tian Li berkata kepada Kang Lu Lem agar menunggang satu kuda dengan Kang Heu Tian. Tapi Kang Lem menyahut dengan tertawa, harus diakui memang Ginkang ku masih ketinggalan daripada kalian, maka tanpa sungkan-sungkan aku akan menunggang kuda saja. Hei Ji sendiri masih muda dan kuat, biarpun dia jalan kaki saja, sedang kuda yang lain boleh diberikan kepada Ji So. Tidak perlu, aku masih sanggup berjalan, ujar Ye Upeng. Tian Li juga membujuk agar istrinya menunggang kuda saja, akhirnya Ye Upeng mau menerimanya. Kisah insing, kata Peng Coan Tian Li kemudian, sudah lama ku dengar Ginkangmu maha hebat, marilah kita coba-coba berlomba. Ki Hiau Hang menjadi ketarik juga, sahutnya segera, baik, memang aku sangat ingin belajar kenal dengan Ginkangmu. Ya rumangnya kita harus buru-buru menempuh perjalanan, kita semuanya ikut berlomba, tentu akan lebih cepat sampai di tempat tujuan, kata Kang Tian. Diam-diam Ki Hiau Hang membatin pula, kabarnya dahulu di Lereng Pegunungan Himalaya Peng Coan Tian Li pernah menggunakan Ginkangnya untuk mengalahkan jago pertama dari Arabia yang diundang Raja Nepal hingga mengegerkan berpuluh ribu tentara Nepal yang ikut menyaksikan. Dan entah bagaimana kalau dibandingkan dengan Ginkangku. Begitulah karena napsu ingin menang Ki Hiau Hang lantas mengeluarkan antarok kepandayan yang dimilikinya, larinya secepat terbang hingga kuda lari pun kalah cepatnya, sudah tentu Peng Coan Tian Li juga tidak mau menyerah, dengan rapatia susul Ki Hiau Hang dan lari berjajar dengan dia. Selang tak lama dapatlah Tian Li melampaui sedikit, tapi lantas disusul Ki Hiau Hang dan dilampaui juga. Begitulah kedua orang susul menyusul secara bergantian hingga susah ditentukan siapa lebih unggul dan siapa asor. Tan Tian Ih juga tidak lemah Ginkangnya, ia pernah makan buah ajaib di istana es hingga badannya senteng burung, sekali lompat saja lantas sejauh beberapa meter. Teng Keng Tian sangat tinggi lewekangnya, semula ia agak ketinggalan, tapi lama-kelamaan dapatlah Tian Ih disusulnya. Mereka berdua juga seimbang cepatnya, meski tak bisa menyusul Peng Coan Tian Li dan Ki Hiau Hang, tapi juga ketinggalan tidak jauh. Semula Kang He Tian yakin biarpun dirinya takkan menjadi juara pertama dalam perlombaan itu, paling tidak juga pasti takkan ketinggalan di belakang. Tak terduga lama-kelamaan ia lantas ketinggalan, jadinya memang juara, tapi juara dihitung dari belakang. Pantasan Suhu sering mengatakan padaku bahwa ilmu itu tiada batasnya, demikian He Tian membatin. Aku sendiri mengira sudah memperoleh ajaran asli dari Suhu, kepandaianku tentu sudah masuk hitungan. Tak terduga dalam hal Ginkang saja para paman ini pun semuanya masih lebih lihai daripada aku. Begitulah jika He Tian merasa malu diri, adalah di pihak lain Teng Keng Tian dan Tan Tiani diam-diam heran. Semula mereka kuatir Kang He Tian akan ketinggalan jauh di belakang, siapa tahu sesudah berlari 1-2 jam lamanya, meski pemuda itu memang ketinggalan, tapi juga cuma belasan meter jauhnya. Pikir Kang Tian, Kim Si I benar-benar hebat, entah kera bagaimana dia telah mendidik murid sebagus ini, bukan saja Ginkangnya hebat, bahkan tenaga dalamnya juga lihai. Dalam waktu tak lama lagi agaknya tokoh kelas utama di kalangan Bulim pasti akan terdaftar namanya. Untung kuda-kuda yang ditunggangi Kang Lem dan Ye Upeng itu memang binatang pilihan yang jarang terdapat, mereka pun selalu melarikan kuda-kuda itu menyusul dari jarak dekat. Sampai magrib, kira-kira jarak yang sudah mereka tempuh ada lebih 800 ha. Hasil dari perlombaan itu dijuarai oleh pengcohan Tian Li, Ki Hiau Hang kewalahan dalam haluekangnya, maka akhirnya ia malah ketinggalan di belakang Teng Keng Tian hingga menduduki juara ketiga. Kang Hei Tian juga hampir dapat menyusul Tan Tian Ih, selisihnya cuma beberapa meter saja. Walaupun nomor buntut yang diperoleh Kang Hei Tian, tapi semua orang tiada habis-habis memuji padanya. Setelah hari pertama menempuh perjalanan sejauh 800 li lebih, jarak dengan tempat tujuan sudah tidak jauh lagi. Maka hari kedua mereka tidak perlu buru-buru pula, mereka menaksir pada hari ketiga tentu akan sampai di wilayah negeri Masar. Maka sepanjang jalan mereka saling menceritakan keadaan masing-masing selama berpisah, terutama antara Tian Ih dan Ye Upeng serta Kang Lem dan Kang Hei Tian. Kini Ye Upeng berjalan dan kuda diberikan kepada Kang Hei Tian. Melihat putranya kini sudah sekian besar dan tegap, kepandainya malah di atas dirinya, maka senang Kang Lem benar-benar tak terkatakan. Mereka jalan berjajar dan tiada henti-hentinya Kang Lem menanyakan putranya, dasar Kang Lem memang ceriwis, maka ada-ada saja yang ditanyakannya, lebih-lebih mengenai keadaan Hoa Tian Hang dan putranya itu, ia bertanya secara teliti. Dan karena mereka asik mengobrol sendiri hingga tanpa merasa kuda mereka ketinggalan jauh dengan rombongan pengcohan Tian Li. Tidak lama kemudian, mereka telah memasuki sebuah selat gunung yang sempit hingga kuda mereka hanya bisa dijalankan dengan pelahan-lahan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara aman binatang buas yang keras, tertampak dua ekor binatang aneh yang berbulu kuning mengkilat sedang memburu ke arah mereka dengan cepat. Kang Hei Tian terkejut, cepat serunya, awas, ayah. Itulah Kim Mo Soan yang datang. Belum lenyap suara herian kembali Kim Mo Soan itu mengaumpulah hingga kedua ekor kuda mereka berjingkrak ketakutan, buru-buru Kang Lem berdua melompat turun dari atas kuda, saking ketakutan kedua ekor kuda itu lantas lari sifat kuping. Secepat terbang Kim Mo Soan itu berlari, hanya sekejap saja binatang buas itu sudah sampai di depan Kang Lem berdua. Waktu mereka perhatikan, ternyata kedua Kim Mo Soan itu masing-masing ditunggangi seorang, yang satu lelaki dan yang lain wanita. Yang wanita tak lain tak bukan adalah Tian Mo Kao Chu, dan yang lelaki adalah si pemuda berbaju hitam dan berambut panjang, lehok sing adanya. Segera Tian Mo Kao Chu melompat turun dari atas Kim Mo Soan, lalu katanya dengan tertawa, Siao Ko Ji, engkau cilik, wah sekarang kau sudah sekian besarnya. Apakah kau sudah pangling pada aku? Sudah tentu Hei Tian tidak melupakan kejadian dahulu waktu dirinya diculik oleh Dayang yang disuruh Tian Mo Kao Chu serta dikurung selama tiga bulan, cuma selama disarang Tian Mo Kao itu dirinya dilayani dengan baik-baik maka ia pun tidak ingin bermusuhan lebih jauh dengan wanita iblis itu segera sahutnya, terimalah salamku, Kao Chu. Bagus, bagus. Ternyata kau masih ingat padaku seru Tian Mo Kao Chu dengan tertawa. Dan tempoh hari aku menyuruh orang mengundang kau, kenapa kau membangkang? Aku ada urusan, tidak sempat mengunjungi Kao Chu, sahut Hei Tian. Ya, sudahlah, apa yang sudah lalu takanku salahkan kau, kata Tian Mo Kao Chu. Sekarang marilah kau ikut pergi bersama aku. Sekarang aku pun ada keperluan penting, sahut Hei Tian. Urusan penting apa tanya Tian Mo Kao Chu. Hei Tian menjadi dongkol, sahutnya dengan dingin. Urusanku sendiri, kau tidak perlu tanya. Wah, wah, kok marah-marah padaku kata Tian Mo Kao Chu kalau kau ingin tahu, itulah demi kebaikanmu. Coba katakan bukankah kau hendak pergi ke Kim Eng Kiong? Kalau betul mau apa sahut Hei Tian dengan ketus? Jika betul, maka kita adalah sama-sama satu tujuan, marilah berangkat bersama, kata Tian Mo Kao Chu. Aku bisa berangkat sendiri, masing-masing boleh menuju ke arahnya sendiri-sendiri, buat apa mesti berangkat bersama? Sudah tentu aku tahu kau dapat berangkat sendiri ke sana, tapi jika kau ke sana sendirian, rasanya belum tentu kau dapat menjumpai orang yang ingin kau cari ujar Tian Mo Kao Chu dengan tertawa. Apa katamu? Kau tahu siapa yang sedang kucari tanya Hei Tian? Sudah tentu aku tahu, sahut Tian Mo Kao Chu. Pertama kau ingin mencari gurumu, Kim Si Ih, kedua kau ingin mencari muridnya Kok Chi Hoa yang bernama Kok Tiong Lian. Betul tidak? Kau tahu di mana mereka berada Hei Tian menegas. Ya, aku tahu, tapi tak bisa kukatakan padamu. Jika kau ingin mencari mereka, marilah berangkat bersama aku, sahut Tian Mo Kao Chu. Jangan mau tertipu, Hei Ji tiba-tiba Kang Lem menyelah. Jika memang betul Kim Tai Hiap berada di sana, tentu beliau akan menemui kita. Ha, juga belum tentu, jengek Tian Mo Kao Chu. Diam-diam Kang Lem mendongkol juga, tapi ia lantas memberi hormat kepada Tian Mo Kao Chu sambil memohon. Sudahlah, Kao Chu yang baik, selamanya kita tidak punya permusuhan apa-apa kenapa berulang-ulang kau merecoki kami saja? Eh, kau ini benar-benar suka mengoceh tak keruan, maksud baik orang kasangka jelek. Biarlah mengingat putramu itu, aku takkan memberi hukuman, padaku, kata Tian Mo Kao Chu. Lalu ia berpaling kepada Kang Hei Tian. Dan masih ada suatu alasan lagi, jika kau berangkat sendirian ke sana, keadaanmu tentu sangat berbahaya, maka lebih baik aku yang membawa kau ke sana. Mau tak mau Hei Tian naik darah juga, bentaknya, tidak perlu lekas kau pergi dari sini, kalau tidak, terpaksa aku tidak sungkan-sungkan lagi padamu. Wah, wah, sekarang kau sudah tumbuh sayap dan bisa terbang, ya sahut Tian Mo Kao Chu dengan tertawa. Baiklah, aku justru ingin tahu kera bagaimana kau akan tak sungkan-sungkan padaku dan sekali lengan bajunya mengebas, tahu-tahu ia telah meleset maju ke hadapan Kang Hei Tian. Gerakan Tian Mo Kao Chu ini sangat aneh, tangannya terselubung di dalam lengan bajunya yang gondrong, maka lawan sekali-sekali tidak tahu ke mana arah serangannya hendak ditujukan. Meski Kang Hei Tian sudah siap siaga, tapi masih cetek pengalamannya, belum lagi ia tahu kera bagaimana harus menangkis, mendadak tangan Tian Mo Kao Chu sudah menyamar ke pundaknya sambil berkata, Anak baik, marilah ikut padaku. Pipah kut di atas pundak itu adalah tempat yang paling susah dilatih, betapapun tinggi ilmu silat setiap orang juga akan mati kutu bila tulang pundak itu kena dipegang musuh. Sebab itulah maka Tian Mo Kao Chu tenang-tenang saja lantas yakin pemuda itu pasti akan kena ditawarnya. Di luar dugaan lewekang yang dilatih Kang Hei Tian berbeda daripada jago silat umumnya. Ketika tangan Tian Mo Kao Chu meremas tulang pundaknya, ia mereka seperti memegang kapas yang empuk. Ha apa kau masih anggap aku sebagai anak kecil saja jengek Hei Tian? Berbareng H.O.U.T. Xin Kang terus saja memberi reaksi, pundak yang tadinya lunak bagai kapas itu mendadak baru bah sekeras baja hingga diari tangan Tian Mo Kao Chu sampai kesakitan. Dan dalam keadaan cepat sekali Kang Hei Tian lantas balas menghantam juga, beratau-tau lengan baju Tian Mo Kao Chu terobek malah oleh pemuda itu. Bagus, ilmu silatmu ternyata sudah sempurna benar, syukurlah atas kemajuanmu ini. Tapi hendak kau men kayu di hadapanku haha, masih jauh dari cukup demikian jengek Tian Mo Kao Chu. Dan di kala bicara itulah ia sudah lantas melontarkan beberapa kali serangan kilat, saking cepatnya skrangan-skrangan itu hingga Kang Hei Tian agak kebuakan juga. Akhirnya Hei Tian menjadi murka, serunya, baiklah, aku benar-benar tak sungkan-sungkan lagi, segera ia keluarkan si Mi Chiang Hoat untuk bertahan, begitu rapat pendiagaannya hingga serangan kilat lawan tak berdaya. Menembus lingkaran tenaga pertahanan pemuda itu, bahkan setiap kali menyerang, selalu Tian Mo Kao Chu kebentur pada suatu tenaga rintangan yang sangat kuat. Ha, ternyata luwekangmu juga maju pesat, jika demikian marilah boleh kita coba-coba luwekang saja, kata Tian Mo Kao Chu dengan tertawa. Tiba-tiba kedua tangannya bergerak melingkar hingga terbendung juga suatu lingkaran tenaga dalam yang kuat, segera Hei Tian merasa tenaga pukulannya selalu terhalang, cuma ia tidak merasakan ancaman tenaga pukulan lawan lagi. Diam-diam ia memikir, agaknya kah sudah kehabisan tenaga, hanya sanggup bertahan dan tidak kuat menyerang pula, kenapa aku mesti juri padamu lagi? Di luar dugaan, tiada lama kemudian, tiba-tiba ia merasakan semangatnya lesu dan badan kemalas-malasan seakan-akan ingin tidur. Ada maksudnya buat menyerang lebih dasyat lagi, tapi tenaga tak mengizinkan lagi, tenaga yang dapat dilontarkan hanya 6-7 bagian saja daripada kekuatan yang sebenarnya. Diam-diam Hei Tian terkesiap, pi kimia, wah, celaka. Tian Mo Kao Chu ini suka main racun, jangan-jangan aku akan masuk perangkapnya. Ia coba menahan nafas, dengan hawa murni dalam tubuh ia coba bertahan, dan ternyata usahanya ini telah mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Kiranya di dalam kuku jari Tian Mo Kao Chu itu memang tersimpan semacam bubuk obat dius yang dapat dihamburkan tanpa disadari musuh, dan dalam waktu singkat saja musuh pasti akan roboh dengan tak berkutik. Tapi kini Kang Hei Tian telah menahan nafas, dengan sendirinya racun itu tidak banyak tersedot olehnya. Meski berulang-ulang tiga kali Tian, Mo Kao Chu menyelentikan bubukan obat itu, tapi selalu dapat dihindarkan Kang Hei Tian. Tentu saja Tian Mo Kao Chu terheran-heran mengapa tenaga dalam pemuda itu mendadak bisa bertambah lagi, padahal keadaannya tadi sudah mulai lemas. Maka ia tidak berani terlalu gegabah dan terlalu mendesak, maka kedudukan kedua pihak menjadi sama kuat lagi. Kang Lem tidak dapat membantu, maka ia cuma berteriak-teriak memberi semangat kepada putranya. Mendadak Tian Mo Kao Chu berseru, Hoksing, kau boleh tangkap bapaknya sekalian, kalau bapaknya tertangkap, tentu anaknya akan tertangkap pula. Hi, hi, mana boleh jadi? Masakah bapakmu akan ditangkap juga, seru Kang Lem? Le Hoksing melengak sekejap, segera ia pun sadar Kang Lem sengaja hendak mengolok-olok padanya, yaitu dengan mengaku sebagai bapaknya, ia menjadi gusar kurang ajar, kau berani mengambil keuntungan atas diriku? Dasar sifat Kang Lem memang jenaka, melihat lawannya marah, ia sangat senang, selagi ia hendak menggodanya lagi, sekonyong-konyong terasa suatu tenaga yang tak kelihatan menyambar ke arah ihgi hiat di pinggangnya, rasanya pegal-pegal gatal. Kiranya Le Hoksing juga mahir kehgong tiam hiat, yaitu menutup dari jauh, cuma belum sempurna. Mendadak Kang Lem menjerit sekali terus roboh terguling. Hektometer sekarang kau masih berani memaki orang tidak jengek Le Hoksing sambil melompat maju hendak menjam bret. Tapi mendadak Kang Lem melompat bangun sambil berteriak, hai, kau benar-benar hendak menangkap. Bapakmu berbareng kakinya terus mendepak kepek, ji hiat di lutut lawan. Sama sekali Le Hoksing tidak tahu bahwa Kang Lem mahir. Tiantuh hiat tuh atau ilmu memutar belikan jalan darah, maka hampir-hampir ia kena serangan Kang Lem. Syukur ia cukup sigap, cepat tangannya memotong ke bawah hingga depakan Kang Lem itu dipatahkan. Menyusul ia gunakan serangan-serangan kilat dengan Kim Najio Hoat tercampur Siao Tian Sing Chiang Lik untuk mencecar Kang Lem. Dan pada waktu Kang Lem sudah terdesak dan tampaknya akan tertawan musuh, mendadak ia berjumpalitan dan melesat pergi. Masih kau bisa lari bentak Le Hoksing dengan gusar segera ia memburu dan beruntun-beruntun menghantam tiga kali lagi. Tapi setiap kali selalu dapat dihindarkan Kang Lem dengan berjumpalitan. Gerak tubuh yang aneh itu adalah ajaran Kim Si Ih, yaitu dipakai menyelamatkan diri di kalah terancam bahaya. Cuma Kerjumpalitan begitu juga sangat membuang tenaga, sebaliknya Le Hoksing masih terus menyusul saja, sedikitpun tidak menjadi kendor serangannya, maka hanya sebentar saja Kang Lem benar-benar kalang kabut. Melihat ayahnya terdesak, Kang He Tian menjadi khawatir. Tapi ia lagi dicecar oleh Tian Mo Kau Chu, berulang-ulang ia coba balas menyerang, tapi selalu kena dipatahkan oleh Tian Mo Kau Chu hingga tiada sempat untuk menolong Seng Ayah. Pertandingan di antara ahli silap sedikit pun tidak boleh lengah, apalagi Kang He Tian harus menahan napas untuk menolak serangan bubuk racun lawannya. Tapi kini karena pikirannya terpencar, ditambah lagi menyerang sekuatnya, mau tak mau pernapasannya menjadi tegang tanpa merasa ia mesti membuka mulut buat bernapas. Dan karena itu tersedot pula hawa beracun yang disebarkan oleh Tian Mo Kau Chu itu. Hei Ji, lekas kau lari untuk meminta bantuan Teng Tai Hiap seru Kang Lem. Padahal ia harus tahu bila Kang He Tian dapat melarikan diri, tentu lebih dulu akan menolong padanya. Sebaliknya Kang He Tian bertambah khawatir mendengar seruan Seng Ayah, karena tak bisa melarikan diri terpaksa ia bersuit keras-keras, dan karena itu hawa racun yang disedotnya bertambah banyak pula. Setelah berjumpalitan pula beberapa kali, lambat laun Kang Lem merasa payah juga dan bukan mustahil setiap waktu akan dapat ditawan musuh. Pada saat berbahaya itulah, tiba-tiba terdengar suara Ki Hiao Hong, jangan khawatir, Kang Hiante, engkohmu ini datang untuk membantu padamu. Benar juga tertampak pencuri sakti itu sedang mendatangi secepat terbang, di belakangnya menyusul Teng Keng Tian dengan istrinya. Ki Hiao Hong kenal kepandayan Kang He Tian, maka yang dikhawatirkan hanya Kang Lem, dari itu lebih dulu ia lantas maju membantu saudara angkatnya itu. Tapi segera Le Hock Sing memapaknya dengan sekali hantam hingga Ki Hiao Hong tertolak mundur, habis itu, sekali putar, segera Le Hock Sing mencengkeram pula ke arah Kang Lem. Mundurlah Ki To Ako seru Teng Keng Tian, berbareng sebuah Tian San Sin Bong lantas menyambar ke depan. Bagu. Benda apakah ini seru Le Hock Sing? Segera ia catut Giyok Jio untuk menangkis. Maka terdengarlah suara gemerincing nyaring beradunya kedua benda mestika itu, meski Tian San Sin Bong kena disampok jatuh, tapi Giyok Jio itu juga tertimpuk dekek sedikit. Tian San Sin Bong adalah semacam M.G yang kuat sekali daya serangannya, keras buah duri itu pun luar biasa, tapi pemuda berambut panjang itu toh dapat memukul jatuh senjata rahasianya itu, mau tak mau Teng Keng Tian merasa heran juga. Ia tidak tahu bahwa Giyok Jio yang digunakan Le Hock Sing itu adalah benda pusaka tinggalan Kiao Pak Beng yang susah dicari keduanya. Bagus. Coba terima lagi pedangku ini seru Keng Tian. Kemudian, segera Ye Uliong Kiam berputar dengan cepat terus menahas ke pinggang Le Hock Sing. Waktu Hock Sing menangkis pula dengan Giyok Jio, kembali terdengar lagi suara nyaring yang menyerikan, sekali ini Ye Uliong Kiam dan Giyok Jio sama-sama gempil sedikit. Sama sekali Keng Tian tidak menduga Giyok Jio lawan begitu berat bobotnya hingga genggamannya tergetar dan terasa sakit. Segera ia himpun semangat dan membentak. Bagus, aku ingin tahu kau mampu menangkis beberapa kali seranganku, terus saja ia mainkan Tui Hang Kiam Hoat Yaak Li Hai. Dalam sekejap saja ia sudah melancarkan 6X6 sama dengan 36 jurus ilmu pedang pemburu angin itu hingga Le Hock Sing terdesak kalang kabut. Begitulah jika di sini Ki Hiao Hang dan Teng Keng Tian sedang membantu Kang Lem, adalah sebaliknya pengcohan Tian Li melihat Kang Hei Tian yang justeru lagi menghadapi bahaya, segera ia pun menimpukan tiga butir pengpok Sintan. Ia tahu Luakang Kang Hei Tian sudah cukup kuat, tentu takkan khawatir terserang hawa dingin dari peluru es yang dihamburkannya itu. Tapi ketika Tian Mo Kau Chu meniup dengan tenaga dalamnya, sebelum peluru es itu mengenai badannya sudah pecah dulu di tengah jalan hingga berubah kabut dingin yang tebal dan mengurung rapat ke arah mereka. Tian Mo Kau Chu hanya menggigil sedikit di bawah serangan hawa dingin itu, tapi masih kuat bertahan. Sebaliknya keadaan Kang Hei Tian sudah payah, tiba-tiba tertampak pemuda itu sempoyongan bagaikan orang mabuk, kepalanya menguap dan giginya berkeriutan menggigil. Sekonyong-konyong Tian Mo Kau Chu tertawa panjang, serunya, terima kasih atas bantuanmu, dan sekali tangan menjulur tahu-tahu pengung Kang Hei Tian kena dijamret olehnya terus menerjang keluar kabut dingin itu dengan cepat. Kiranya Kang Hei Tian sudah cukup banyak mengisap bubuk racun yang disebarkan Tian Mo Kau Chu tadi, sebenarnya kepalanya sudah mulai pusing dan mati berkunang-kunang, Mestinya ia sudah payah dan sedang bertahan sekuat mungkin, tapi mendadak ia dirangsang pula oleh hawa dingin dari peluru es, seketika itulah ia lantas pingsan, sebab itu tanpa susah-susah lagi Tian Mo Kau Chu dapat menangkapnya. Keruan kejut pengcoan Tian Li bukan kepalang, serunya khawatir, lekas tolong orang, ia tidak berani menghamburkan peluru es lagi, tapi dengan pedang pengpok Hong Kong kiam segera ia memburu. Namun mendadak Tian Mo Kau Chu mengayun tangannya ke belakang, tahu-tahu seutas selendang yang berwarna-warni menyamar hingga pengcoan Tian Li terhalang, menyusul Tian Mo Kau Chu bersuit pula dan Kimo Soan tadi lantas memapak ke arahnya. Selendang panca warna itu disebut Sin Coa Soh atau selendang ular sakti, semjen selendang yang direndam dengan macam-macam obat racun dan iler ular berbisa. Racun yang menerbitkan bahwa mis memuakan itu terus saja menyamar ke arah lawan. Tapi pengcoan Tian Li sangat hebat ginkangnya, ilmu silatnya tinggi pula maka cepat ia dapat menghindar. Sebaliknya Ki Hiau Hang kebetulan kepergok, meski ia pun sempat menghindar, tapi tidak urung bawa mis yang memuakan itu juga menyerang hidungnya tak tertahan lagi ia muntah-muntah, matanya menjadi berkunang-kunang dan hampir-hampir membentur sebatang pohon di depannya. Di sebelah sana Teng Keng Tian sedang menghajar Lehok Sing hingga yang belakangan ini sedang kelabakan, ketika mendengar seruan seng istri tadi, Keng Tian menjadi kaget. Dan sedikit tayal itu telah digunakan Lehok Sing untuk meloloskan diri, dengan langkah Tian Lopo Hoat yang lihai ia berhasil keluar dari kurungan sinar pedang Teng Keng Tian untuk kemudian melarikan diri bersama Tian Mo Kau Chu dengan menunggang Ki Mo Soan. Meski ginkang pengcoan Tian Li sangat tinggi, tapi untuk mengejar Ki Mo Soan ternyata tidak mampu berulang-ulang Teng Keng Tian menyambitkan dua buah sinbong, tapi yang sebuah kena dipukul jatuh oleh Giyok Ji oleh Lehok Sing, sedang sinbong kedua tak bisa nien capai cepatnya Ki Mo Soan dan jatuh sendiri ke tanah. Hanya dalam sekejap saja kedua ekor Ki Mo Soan itu sudah menghilang dari pandangan mata. Kemudian Keng Tian membangunkan Ki Hiau Hang dan memberinya sebutir peklingtan untuk menghilangkan rasa enek. Tidak lama Tian Li bersama istrinya juga sudah datang dengan menunggang kuda. Rupanya di tengah jalan mereka dapat mencegat kedua kuda yang lari ketakutan. Karena suara Ki Mo Soan tadi, segera Tian Li lantas tahu juga pasti terjadi apa-apa atas kawan-kawannya, maka mereka pun memburu kemari. Begitulah Ki Hiau Hang lantas mencaci maki kepada Tian Mo Kau Chu, begitu pula pengcohan Tian Li menyesalkan diri sendiri yang tak bisa menyelamatkan Keng Hei Tian. Sebaliknya Keng Lem malah menghibur mereka, Sudahlah, kalian tak perlu khawatir, hidup atau mati sudah suratan nasib. Tapi dari ucapan Tian Mo Kau Chu tadi agaknya dia tidak bermaksud membuat susah pada Hei Ji. Cuma aku tidak tahu maksud tujuannya menculik Hei Ji itu. Tapi biarlah, kita tetap melaksanakan rencana kita semula dan tetap pergi ke Kim Eng Kiong, Asal bertemu Kim Tai Hiap, pasti Hei Ji akan dapat dibebaskan kembali. Karena tiada jalan lain, terpaksa semua orang menurut. Entah berapa lama Keng Hei Tian tak sadarkan diri, ketika tiba-tiba ia merasa angin silir-silir dengan bau harum bunga semerbak, Ia menghirup hawa udara segar beberapa kali hingga semangatnya terbangkit, pelahan-lahan ia membuka mata, ia melihat rumput menghijau lebat, bunga mekar semarak, awan bergumpal-gumpal mengapung di angkasa, burung berkicau merdu, apa yang terlihat olehnya ternyata adalah suatu pemandangan alam yang indah permai. Keruan Hei Tian terheran-heran, cepat ia melompat bangun dan berseru, Hii, tempat di manakah ini? Ketika dipandang sekelilingnya, ternyata terbentang luas air melulu, baru sekarang ia tahu bahwa tempat di mana ia berada adalah sebuah pulau yang dilingkungi danau yang luas. Ia masih merasa kepalanya agak pening, syukur di antara pepohonan yang rindang di situ banyak terdapat sumber air jernih ia coba mencuci muka dengan air sumber itu hingga semangatnya menjadi segar kembali. Diam-diam ia memikir, Tempat apakah yang mirip dunia luar ini? Mengapa aku bisa sampai di sini? Dimanakah ayah, Ki Pepek dan lain-lain? Mengapa tak kelihatan semua? Apa barangkali aku sedang mengimpi? Lha coba tenangkan diri dan mengingat-ingat apa yang irjadi kemarin, akhirnya ia ingat telah bertempur sengit melawan Tian Ino Kau Chu. Tiba-tiba ia terkesiap, Ha, rupanya aku telah ditawan oleh Tian Mo Kau Chu, tapi kemanakah perginya? Lambat laun He Tian dapat mengingat semua pengalamannya ia yakin pasti dirinya tertawan ketika mendadak pandangannya menjadi gelap dan tak sadarkan diri. Tapi mengapa sekarang dirinya ditinggalkan begitu saja di tempat sunyi ini? Karena susah untuk dipikir, akhirnya He Tian tidak mau pusing kepala lagi, segera ia menjelajahi pulau itu, ia ingin tahu apakah di pulau itu ada tempat tinggal manusia atau tidak. Kalau melihat ketumbuhan di situ yang rajin terawat, agaknya pasti ada orang yang tinggal di situ, namun sebegitu jauh tiada seorang pun yang dijumpai olehnya. Selagi He Tian bermaksud memetik beberapa buah-buahan sekadar tangsal perut, baru saja ia menyia semak-semak rumput di depannya untuk mencapai pohon buah yang tak dikenalnya, tiba-tiba dilihatnya jauh di balik pepohonan sana menongol sebagian pagar tembok, ia menjadi girang. Ha, jika di situ ada pagar tembok, tentu ada rumahnya dan ada penghuninya pula. Dan baru ia bermaksud menuju ke sana, tiba-tiba didengarnya suara bentakan orang perempuan, sekonyong-konyong seorang wanita menerobos keluar dari semak-semak pohon sana. Pengah He Tian terkejut, mendadak wanita itu sudah melolos sebatang pedang, sambil menudingkan senjata itu ke hidung. Kang He Tian, wanita itu lantas mendam perat. Aku tidak ingin melihat tampangmu lagi, lekaslah enyah dari sini. Untuk menjaga segala kemungkinan, cepat He Tian menggeser ke samping dengan Tian Opo Hoat. Sekilas tiba-tiba dilihatnya wanita muda itu ternyata dikenalnya. Dan pada saat yang sama rupanya wanita itu pun sangat heran, sekonyong-konyong ia tarik kembali pedangnya sambil berseru, Hi, siapa kau? Jantung Kang He Tian menjadi berdebar-debar, segera ia pun berseru, Hi, bukankah kau ini adik Lian? Dan hampir pada saat yang sama gadis itu pun berseru, Hi, bukankah engkau adalah engkau He Tian? Kiranya wanita muda itu memang bukan lain adalah Kok Tiong Lian yang sedang dicari Kang He Tian itu. Sudah tentu mimpi pun pemuda itu tidak mengira akan dapat berjumpa dengan Kok Tiong Lian di tempat seperti ini. Kedua muda mudi itu adalah kenalan sejak masih kanak-kanak, mereka sudah hampir 10 tahun berpisah, kini mendadak berjumpa pula, keruan saking girangnya sampai mereka sama berjingkrak-jingkrak dan memegang tangan masing-masing. Dan selagi Kang He Tian bermaksud membuka suara untuk menanyakan Kok Tiong Lian, tiba-tiba gadis itu menarik muka terus mengipatkan tangan He Tian sambil membentak, pergi dari sini. Sudah tentu He Tian melengak, baru saja gadis itu ketawa-ketawa girang, mengapa mendadak berubah gusar. Segera ia menanya, Hi, Lian Mo'ai, ada apakah? Kau tidak suka padaku? Siapakah adikmu? Hukau, kau, sahut Tiong Lian dengan tetap marah-marah hingga suaranya tak lancar. Apakah kau tidak kenal padaku lagi? Tanya He Tian pula dengan metu, terbelalak heran. Siapa sudi kenal pada budak Hinadina macam kau ini sahut Tiong Lian dengan ketus? Apakah tamu teriak He Tian? Kau bilang aku adalah budak Hinadina. Mana boleh kau sembarangan memaki orang? Tiba-tiba Kok Tiong Lian juga membelalakan matanya mengamat-amatikan He Tian, demi melihat dandanan si pemuda yang sederhana itu, ia menjadi ragu-ragu. Tanyanya kemudian, apakah kau bukan orang yang dikirim kemari oleh Raja Masar? Aneh ucapanmu ini. Bagaimana macamnya Raja Masar itu sampai detik ini aku belum pernah muhatnya, sahut Huyat Tiong. Kau bukan begundal Raja itu? Habis dari mana kau tahu aku berada di sini? Memangnya aku tidak tahu bahwa kau berada di sini. Habis, kira bagaimana kau dapat datang ke sini? Siapa yang hantar kau kemari? Apa kau bisa terbang? Entah, aku sendiri pun lagi bingung. Aku ingat ditawan oleh Tian Mo Kau Chu, ketika aku sadar kembali, tahu-tahu sudah berada di pulau ini. Tapi Tiong Lian masih ragu-ragu, katanya, ceritamu ini terlalu aneh, betapapun susah untuk dipercaya. Bilakah aku pernah berdusta padamu? Ujar Huyat Tiong. Pabila aku bohong, biarlah mulutku ini nanti timbul suatu bisu besar dan selamanya tak bisa bicara lagi. Di waktu masih kecilnya dahulu jika dia memain bersama gadis itu, setiap kali ia disalahkan kok Tiong Lian, tentu gadis itu minta Huyat Tiong bersumpah seperti demikian itu. Kini dalam gugupnya, tanpa merasa Huyat Tiong terus mengucapkan sumpahnya di masa kanak-kanak dahulu. Maka tertawalah kok Tiong Lian, rasa curiganya lenyap seketika. Sekarang kau percaya padaku atau tidak? Huyat Tiong mendesak. Ya, sahut Tiong Lian sambil mengangguk. Kera bagaimana kau ditawan kesini oleh Tiong Mokauju? Segera Huyat Tiong menceritakan pengalamannya kemarin. Aneh mengapa mereka begitu baik hati dan mau menghantar kau kesini untuk dipertemukan padaku? Aku ujar Tiong Lian dengan heran. Ya, aku sendiri pun bingung, kata Huyat Tion, dan kau bagaimana? Mengapa kau bisa berada di sini? Apa di pulau ini masih ada orang lain lagi? Aku pun kena ditawan orang kesini, sahut Tiong Fcan. Kiranya begitu Tiong Hon bersama Kok Chi Hoa mengijak wilayah negeri Masar, mereka lantas dicegat oleh delapan jagoan yang dikirim Raja Masar. Karena dikerubut, akhirnya Kok Tiong Hon tertawan dan Kok Chi Hoa tak sanggup memolongnya, terpaksa ia melarikan diri dari kepungan musuh. Mulai aku dikurung di dalam istana Raja Mereka, demikian Tiong Iyan menutur. Kemudian mereka memaksa. Tanda petik. Memaksa kau menikah pada putra pengeran, bukan selahe Tion. Benar. Dari manakah kau mendapat tahu sahut Tiong Iyan? Coba kau ceritakan dulu pengalamanmu, nanti aku akan menerangkan padamu, kata He Tion. Sudah tentu aku tak mau menurut kehendak mereka, bahkan aku mencaci maki habis-habisan Raja Mereka, demikian Tiong Hon melanjutkan penuturannya. Keruan saja Raja itu menjadi nirka dan aku hendak dibunuhnya. Tapi ada seorang paderi asing yang mendampingi Raja itu telah mencegahnya katanya nona kentik seperti aku ini sayang kalau dibunuh, lebih baik dikurung dulu ke pulau Pek Koatu yang terpencil ini, lama-kelamaan mungkin ku akan berubah pikiran dan menurut pada kehendaknya. Raja telah menerima usul paderi asing itu, lalu aku dikirim ke sini, sampai di sini, Tiong Iyan lantas menghela nafas. Tidak perlu kau sedih, ujar He Tion. Kita tentu dapat mencari jalan untuk keluar dari sini. Aku tidak khawatirkan diriku yang tertawan ini, kata Tiong Iyan. Tapi aku, ya, engkau toh bukan orang luar, biarlah ku katakan sesuatu rahasia padamu. Apakah kau tahu untuk apa suhu membawa aku ke negeri masas ini? Diam-diam He Tion geli rahasia si gadis yang bukan rahasia lagi itu, tapi ia pura-pura tidak tahu dan mendengarkan cerita si gadis lebih lanjut. Maka Tiong Iyan lantas menyambung, kiranya suhu menyangsikan aku adalah putri Raja Masar yang dahulu, makanya aku dibawa ke sini dengan tujuan hendak menyelidiki duduknya perkara yang sebenarnya. Dan begitu aku sampai di sini segera aku ditangkap mereka, agaknya apa yang disangsikan suhu itu memang bukan tak beralasan. Ai, jika benar-benar aku adalah putri Raja yang duluan, maka Raja yang sekarang ini adalah musuh pembunuh ayahku. Kini aku tidak mampu membalas dendam, sebaliknya malah ditawan musuh, dengan sendirinya aku menyesal. Selama aku dikurung di sini, tidak sedekil Raja jahat itu telah mengirim orangnya untuk memancing suaraku, rupanya ia ingin tahu sampai di mana aku kenalkan asal-usul diriku. Agaknya mereka rada takut kalau-kalau ada sesuatu rahasia mengen air Raja yang dulu tersiar keluar. Dan kau sudah bertemu dengan kakakmu atau belum tanya Hyetian tiba-tiba. Dari mana aku mempunyai kakak balas Tiong Lian menanya. Di tengah jalan aku telah bertemu dengan kakakmu, tentang kau hendak diambil menjadi menantu Raja di Allah yang mengasih tahu padaku, ia pun mengatakan sudah berjumpa dengan kau. Oh, barangkali kau maksudkan Yap Tiong Siau itu? Dia bukan saudaraku sahut Tiong Lian dengan tegas. Hei Tian, menjadi heran, katanya, apa barangkali disebabkan dia mengaku musuh sebagai ayah angkat, lalu kau tidak sudi mengaku saudara padanya. Tidak, hakikatnya dia bukanlah saudaraku. Masak bukan? Dahulu ketika terjadi pemberontakan di negeri mi, kau telah ditolong oleh KH Ugyam dan dia diselamatkan oleh Yap Kun San. Meski kemudian kalian memakai si sendiri-sendiri, tapi sebenarnya kaitan adalah saudara kembar sekandung, apakah seluk-beluk ini sebegitu jauh gurumu tidak pernah bercerita padamu? Hal itu sudah lama ku ketahui, makanya aku juga ingin mencari tahu di mana beradanya saudaraku itu. Tapi aku tidak dapat sembarangan mengaku seseorang sebagai saudaraku. Asal-usul Yap Tiong Siau adalah cocok sebagaimana halnya kakakmu itu, mengapa kau berkeras mengatakan dia bukan kakakmu? Apakah dia tak bisa sengaja mengarang cerita yang bohong hawe? Tapi masih ada suatu tanda khas yang jelas kelihatan, yaitu air mukanya memperdengan kau, ujar Hei Tian. Hektometer, di dunia ini tidak kurang orang yang sama mukanya, kenapa mesti heran sahut Tiong Lian dengan menjengek? Melihat pendapat gadis itu sedemikian kukuhnya, Hei Tian menjadi bingung. Tapi Tiong Lian lantas ajak pemuda itu pergi ke tempat tinggalnya, kata gadis itu, di pulau kecil ini ada suatu bangunan yang merupakan istana tekirah raja, tapi kini akulah yang tinggal di situ dan sangat kesepian, kebetulan sekarang ada kau, selanjutnya aku takkan sendirian lagi. Pernah juga aku membuat suatu getek kayu dengan maksud melarikan diri, tapi belum lagi getek itu jadi, matamnya sudah lantas dirusak orang, hal itu menandakan di pulau ini sebenarnya masih ada tinggal orang layak. Di pulau ini cukup tertimbun rangsung yang diperlukan, setiap beberapa titik hari sekali tentu mereka mengirim sayur-mayur yang segar. Semula mereka memberikan dua pelayan padaku, tapi aku telah mengusir kembali mereka. Habis siapa yang masak bagimu? Tanya Hyetian. Aku sendiri sanggup melakukan segala keperluanku, sahut Tiong Lian. Dan selanjutnya aku dapat membantu kau, kata Hyetian dengan tertawa. Jika kita tak dapat lolos dari sini, terpaksa selama hidup mesti tinggal di sini. Di sini pemandangan indah permai, tinggal selama hidup di sini juga baik. Tapi ayahmu dan suhuku tentu akan kebuakan mencari kita di luar sana. Ya, maka lebih baik kita harus berdaya meloloskan diri saja dari sini. Hei Tian, sudah sekian lamanya kau belajar silap pada Kim Tai Hyap, kepandayanmu sekarang tentu sangat tinggi. Bagaimana kalau dibandingkan Hyap Tiong Siau itu? Pernah dua kali aku bertempur dengan dia, kepandayannya memang tidak lemah. Dan kau menang atau kalah? Untung aku lebih hunggul sedikit. Jika begitu, ada harapan kita akan dapat lolos dari sini. Seru si gadis dengan girang Hyetian menjadi heran, ia minta penjelasan. Maka berkatalah Tiong Lian, Yap Tiong Siau yang mengaku sebagai engkohku itu setiap tiga mari sekali tentu datang kemari untuk memujuk aku, terkadang dia datang sendiri dan tempo-tempo juga membawa pengikut. Aku sangat gemas padanya, tapi apa daya, aku tak bisa menangkan dia. Maka sekarang aku mempunyai akal, jika nanti dia datang lagi, boleh kau lambrak dia dan aku membereskan pengikutnya, sesudah kita tawan dia kita paksa dia menghantar, kita keluar dari pulau ini. Hei dan merabak-rabak pinggangnya, tiba-tiba ia berseru. Tapi sayang, sungguh sayang. Sayang apa tanya Tiong Lian dengan bingung. Pokiamku telah hilang, tentu telah disita oleh Tianmo Kau Chu itu. Tanpa pedang mestika itu, susahlah hendak menangkan Yap Tiong Siau. Pedangmu dapat dicari kembali kelak. Untuk nanti, dapatkah sergap Yap Tiong Siau dari tempat sembunyimu, ujar si gadis. Kira begitu bukan perbuatan seorang kesatria. Masih kau bicara tentang etika kesatria apa segala padanya? Bukankah kita Jusiru terjebak oleh tipu musliatnya yang keji kata Tiong Lian dengan marah? Baiklah, akan kuturut permintaanmu, aku akan berusaha merobohkan Dian nanti, tiba-tiba Herian berserup pola, Hi, untung Giyokah ini masih kupakai dan tidak dirampas oleh Tianmo Kau Ryu, dan dengan tak sabar lagi ia terus membuka baju dan melepaskan baju pusaka tinggalan Kiyo Pak Beng itu untuk diserahkan kepada si gadis. Ini adalah satu di antara ketiga benda pusaka tinggalan Kiyo Pak Beng kalau memakai baju ini, segala senjata tajam takkan mempan melukai kau, demikian kata Herian kemudian. Pakailah untuk kau sendiri, ujar Tiong Iyan. Suhu suruh aku serahkan padamu, katanya ini adalah barangmu, sahut Hietian di tengah jalan aku pun banyak mendapatkan bantuannya hingga beberapa kali terhindar dari bahaya. Karena tak bisa menolak lagi, terpaksa Tiong Iyan menerima Giyokah itu. Katanya kemudian, sungguh sayang aku tak dapat memberikan sesuatu barang apa padamu, dan tiba, tiba mukanya merah jengah seakan-akan terkenang pada sesuatu. Sejak kecil kita memain bersama, mengapa kau masih sungkan-sungkan padaku seperti orang lain, ujar Hietian dengan tertawa. Apa kau masih ingat, di waktu kita main bersama, kau pandai panjat pohon dan aku tidak dapat, kau lantas memetik buah-buahan mengunduh telur burung, kemudian kau bagi bersama dengan aku. Sebenarnya sudah banyak pemberianmu padaku sedari dulu. Begitulah Hietian mengira si gadis merasa rikuh, tak taunya sebenarnya Tiong Iyan lagi memikirkan sesuatu hal lain. Setelah dipikir, akhirnya gadis itu memutuskan takkan membicarakannya. Sambil bicara tidak lama kemudian sampailah mereka di tempat tinggal kok Tiong Iyan. Ternyata gedung itu sangat besar dan luas. Di atas tiang di dalam gedung itu Hietian melihat banyak terdapat bekas-bekas goresan senjata. Apakah ini tanya Hietian? Aku khawatir lupakan hitungan hari, maka setiap hari aku tinjau di sini aku lantas menggurat satu lajur di tiang ini, sahut Tiong Lian. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, aku justru ingin tahu hari apakah ini hari tanya Hietian. Tiong Iyan coba menghitung-hitung guratan di atas tiang itu, lalu katanya, waktu aku sampai di pulau ini jatuh pada tanggung 14 kulan 7, guratan di atas tiang ini ada 28 lajor, jika begitu, hari ini adalah tanggal 12 bulan 8. Kira-kira berapa jauhnya tempat ini dengan ibu kota negeri masar itu tanya Hietian. Waktu mereka menggusur aku ke sini, semula menumpang kereta kira-kira sejam lamanya, kemudian ada setengah jam menumpang perahu, mungkin sekali jaraknya tidak lebih dari 50 li, tutur si gadis. Hietian menjadi terheran-heran, katanya, Waktu aku tak sadarkan diri dan tertawan, tempat itu kira-kira beberapa li jauhnya dari sini, tapi hanya dalam waktu beberapa jam saja aku sudah dibawa ke sini, sungguh kecepatan Kim Mi Soan itu susah diukur. Dan kalau hari ini tanggal 12 bulan 8, itu berarti pertemuan di Kim Eng Kiong akan diadakan 3 hari lagi, tentu ayah, Ki Pepek dan lain-lain akan dapat hadir pada waktunya, cuma sayang kita tak dapat ikut menyaksikan keramaian itu. Boleh jadi dalam waktu singkat ini Yap Tiong Siow itu datang kemari, kesempatan itu akan dapat kita gunakan untuk meringkusnya, dan kira lantas dapat melarikan diri, kata Tiong Iyan. Pelahan-lahan hari pun sudah sore. Kok Tiong Iyan agak kecewa, katanya, agaknya hari ini tiada orang datang kemari-marilah kita memasak untuk makanan malam nanti. Segera Kang Hei Tian membantu si gadis menanak nasi dan mengolah sayur-mayur tengah mereka asik makan dengan bersenda gurau, tiba-tiba Tiong Iyan berkata dengan suara tertahan, SSSSST, coba dengarkan, itu adalah suara air tersiah dan berkeriutnya dayung perahu, ada orang sedang mendatangi. Waktu Hei Tian mengintai melalui jendela benar juga tertampak sebuah perahu kecil sedang meluncur tiba. Sesudah dekat gili-gili segera ada seorang melompat ke daratan. Itulah dia Yap Tiong Sioia tidak membawa pengikut, rencana kita akan lebih mudah dilaksanakan, kata Tiong Iyan dengan girang. Lekas kau bersembunyi, sebentar bila mendengar aku mendehem, segera kau menyergapnya. Tapi aku masih ragu-ragu, aku ingin tanya dia lagi, ujar Hei Tian. Tiong Iyan menjadi gusar, katanya, jadi kau tidak percaya padaku? Ku bilang dia bukan engkuhku, mengapa kau masih mau tanya apa segala? Jika kau tanya dia, tentu gagal rencana kita. Coba lihatlah, ia sudah dekat, hayolah lekas sembunyi, lekas. Dan selagi Hei Tian masih ragu-ragu, namun Tiong Iyan sudah lantas mendorongnya bersembunyi di belakang tirai sana. Lalu si gadis lekas-lekas membersihkan meja makan agar tidak menimbulkan curiga orang. Dan baru saja selesai kerjanya, di luar sana pintu sudah terketok dan terdengar suara Yap Tiong Sio sedang berseru, Lian Muai, aku datang menjenguk kau lagi. Pintu tak dikunci, masuklah sahut Tiong Han. Ha, hari ini engkau sangat ramah padaku, agaknya engkau sudah mau mengaku aku sebagai kakakmu, bukan demikian Yap Tiong Sio menyapa begitu melangkah masuk ke dalam rumah. Kau mengaku sebagai engkauku, tapi mengapakah selalu mengeloni orang lain untuk membuat susah padaku sahut Tiong Lian dengan ketus? Aneh, mengapa malah menuduh membuat susah padamu, aku menganjurkan kau menikah dengan Tai Chu, putra mahkota, apakah itu membuat susah padamu sahut Tiong Sio? Huh, tidak malu, hendak memperalat diriku untuk kedudukan dan kepentinganmu semprot Tiong Lian. Tentang kedudukan dan kehidupanku yang agung tidak perlu lagi aku susah-susah lagi, bukankah sekarang juga aku adalah pangeran negara masar dengan pangkat Ciki Menggo Tai Chiang Kun, Ayah Baginda juga sangat baik padaku, bahkan lebih baik daripada cintanya kepada putra mahkota, demikian sahut Tiong Sio. Setiap orang mempunyai cita-cita sendiri, kau kemaru pada kedudukan dan kemawahan, teruskanlah sesuka hatimu, apakah betul kau adalah saudaraku atau bukan, pendek kata aku tidak sudi membonceng padamu, sahut Tiong Lian. Terima kasih telah menonton!